Terima kasih telah menonton 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 Bajingan 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 video Club ibuku sayang masih terus berjuang Wah ini bagus banget ah ini moodnya ini karena dia masih lebih makin kecil dia masih 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 apa ya masih kelihatan memang polos masih malaikat masih malaikat kemari-kemari dia udah wah udah mulai agak almus nah ini coba kau geser sedikit geser sedikit Nah tuh kelihatan banget tuh ini sama ayahnya kantul ya tuh ayahnya yang baru nikah tuh cincinnya masih pakai nah ini anak ini sebenernya dia lebih dekat sama ayahnya waktu kecil bener nah karena dia sering sama ibunya kan dia udah tahu jadi kalau amanya dia happy tuh sebenarnya anak ini tuh mau dijual dulu sebenarnya bukan permintaan bukan permintaan ayahnya ayahnya enggak mau mama-papanya sayang banget sama dia tapi dia sendiri yang ingin memberikan petunjuk bahwa aku dijual aja makanya tuh di keranjang membantu perekonomian keluarga ya dulu kan dulu kan di keranjang itu nah ini nih ini waktu adiknya belum lahir makanya dia masih happy sekali kemari-kemari adiknya udah lahir itu udah kurang perhatian makanya dia lihat liar ya aku nih ngapain gitu mana ya sabar aku wadana karena dia itu masih kecil masih balita banget ketika dia udah gede tadi liatkan dia mukanya tuh muselin karena dia udah kurang perhatian gitu dia ngerasa kayak wah ini sebenernya ini maikono sejati ini sebenernya maikono kalian tahu nggak dia tuh kayak anak-anak Cina gitu anak-anak yang sebenernya dia ini sebenernya waktu kecil eh itu adikmu yang kecil ya aku pikir yang kecil itu kau oh adiknya tuh kayak ini aku ini aku ngelak aja dia guys guys halo ngelak dia nah adiknya ini sumpah dia tuh kayak uh sumpah dia dia pasti dicium-cium mulu nih sama si piti nih adiknya tuh deket nempel nempel terus terus dicium-cium adiknya sampai nangis-nangis ini disayang banget sama adiknya guys ini liatnya anak kecil-kecil kelihatan nah kau lah yang ngelak bukan aku guys siapa yang aku ngelak aku ngelak nggak terus si kakaknya itu mirip eneng ya guys yang eneng itu eneng eneng anak ngelak semua emang ngelak siapa ini dua-duanya ngelak semua ngelak semua ini aku eneng dulu guys kalau kayak gitu coba aku ngelak nggak kapi cilek kajorgi enggak kan bisa denger aku ya dua-duanya Halo kajorgi ya ini udah nggak ngelak ini udah udah kalau nggak kau denger suara ku enggak ada udah 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 aman udah lancar kau udah kau nggak usah bisa spill lagi kalau kau spill foto-foto kecil kau makin ngelak tapi cuma suara coba aku keluar join lagi ya kau emang nggak bisa live sendiri terus kita live bareng nggak bisa ya nggak bisa kayak gitu ya Oh iya halnya lagi live cuman eh selesai ngelak enggak sih ya nggak like lagi lah soalnya aku udah lancar kok kita lancar loh Iya aku bisa denger dia dengan lancar coba bentar gini 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 nah masih nggak sih masih aku yang enggak katanya pt-nya ngebuk keluar dulu coba aku keluar aku join lagi ya guys ini aku harus gimana ya aku ngelak enggak aku ngelak lagi thank you ngelak enggak aku aku enggak udah guys ngelak enggak 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 olahraga lah apa yang kau suka lorada engkau suka aku kurang olahraga sih di sekolah makan suka sese menu kurang minum air putih juga kelihatan guys dia ya kau kurang menar putih kan aku bisa beli tiga tiga botol kok di sekolah air putih bukan Ale mau join ini aku masuk tadi jadi Ale tadi nge-live cuman karena komal kayak gini nggak nggak itu kau spill foto pas kecil kau apa Aduh aku udah bilang aku pas ngedit kemarin aku nggak kedengeran apa-apa lho by the way jadi aku nggak akan menanggapi omongan kalian karena disini aku nggak kedengeran apa-apa jadi aku tidak akan menanggapi omongan kalian nggak kedengeran sama sekali dia nggak denger apa-apa Oh Allah kedengeran apa-apa lho jalan-jalan terus orang ini kalian-kalian join sini lah kaju sini kaju Oh katanya baca ini sebelum mereka ngobroin gua mereka sama cowok guys tapi nggak keren jadi kalian tadi ngomongin kita jadi 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 Agnes sama Piti eh Agnes sama Nasya ngomongin ngomongin kita ya Oh cukup tau aja kan lu kan ngomongin baik-baik nah iya nih Piti bahaya sih oh Nasya Terima kasih. 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 Apa sih? Terima kasih. Terima kasih. Jadi. Aku gak tau kenapa. Anak ini. Itu tuh gak suka banget sama aku. Pokoknya dia tuh marah. Setiap ada aku tuh dia marah. Dia tuh berontak gitu loh. Terus pernah lah. Terus pernah lah satu saat aku pinjem pianika dia. Semua orang tuh pinjem pianika dia. Tapi kalo udah aku yang minjem langsung di. Lap-lap dia langsung di. Pernah aku dipukul sekali sama dia. Cowok dia. Cowok dia. Terus aku bingung kan. Kenapa nih orang. Pernah pas suatu saat aku gondok kali. Aku balas lah dia kan. Aku pukul dia. Rupanya. Mamak dia datang. Terus aku apa. Sembunyi di. Ban. Mobil. Kau sembunyi situ. Iya. Karena aku mukul dia. Karena aku merasa sakit hati. Terus. Rupanya selama ini. Mamak dia tau. Kalo misalnya. Anaknya itu suka. Gangguin aku. Jadinya kira. Mamak dia mukul dia depan aku. Mamaknya mukul dia depan kamu. Kau yang salah. Eh. Kau bisa puluh aku yang salah. Dia suka gangguin aku. Aku balas. Yaudah terus kau puluh aku yang marah. Eh kalau aku puluh yang salah. Dia umurnya di atas kau atau dibawa kau. Sekelas dulu pas TK. Hmm. Dia pintar di sekolah. Gak tau aku umur lu. Perhatikan dia. Aku dulu pas SMP. Eh pas TK itu. Gak. Gak punya banyak kawan-kawan. Cuma satu kawanku dulu. Kau juara berapa waktu TK. Gak ada juara waktu TK. Jika tujuan. SD yang pakai juara-juara. Aku dulu guys pernah. Di masa-masa ngedon. Eh. Amin. Itu apa? Nasi. Sudah. Sudah. Sudah itu. Semasa. Semasa itu kurang bagian itunya. Semasa itu sekali. Apa Jor? Apa kau? Terus? Aku pernah ranking terakhir. Apa? Aku pernah ranking terakhir. Kau pernah ranking terakhir? Apa itu Regin? Juara terakhir loh. Kau pernah juara terakhir? Pernah. Apa? Tidak. Kok kenapa gak gantung diri aja kau? Tidak. Emang masalah kalau ke jara terakhir. Tidak. 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 Gara-gara kan dulu itu? Jadi kulayah, dari kelas 1 sampai kelas 3 SD itu aku masuk ke kelas D. ABCD kan? Keu paling bodoh itu biasa? jadi kau juara terakhir dari yang paling-paling bodoh itu jadi pas aku ke kelas 4 SD aku itu ada penyeleksian untuk masuk ke kelas unggulan masuk ke kelas A masuk ke kelas A karena aku kaget persaingannya ketat teman-temannya pintar-pintar yang 30 aku bukan karena semata-mata gara-gara aku bodoh aku bodoh terdiri terbodoh bukan gitu maksud aku tuh aku bodoh gara-gara aku masuk ke kelas yang pintar jadinya aku terkejut kok pintar-pintar kali kawanku nilai ku bagus tapi ranking ku jelek gitu loh sebenarnya temanmu gak kepintar biasa aja kau yang terlalu di bawah itu kok kayak gitu sih responnya anjir nah terus gimana respon itu pihak orang tua gak marah tapi katanya dikembangkan terus setelah itu kembangkan kan akhirnya naik ke 18 terus ke 15 terus paling tinggi 11 orang tua dukung dia gak dukung lah kalau anaknya ranking segitu gak maksudnya orang tua orang tuamu tetap support kau sekolah ya iyalah terus gara-gara ranking terakhir aku suruh dia oh gitu keluar aja pihak kepolisian udah mendukung pihak pokoknya semua pihak dari pihak pemerintah juga udah was-was banget nah guys gak apa-apa guys aku harus kayak gini dulu sama si piti nih soalnya responnya gak manusiawi guys aku bisa merespon itu dengan baik cuman kali ini terlalu itu oh aku ngerti berarti kalau kau punya anak-anakmu itu juara terakhir kok kayak mana kau ada temen gak waktu masih juara-juara akhir itu mana tuh ada terus SMP baru aku pintar SMP aku pintar nah itu kenapa bisa pintar kayak gitu karena mulai menyesuaikan masuk kelas unggulan tuh gitu rasanya mulai bisa mulai bisa apa oh ini rasanya persaingan tuh gini karena pas SD tuh belum ngerti kan kayak oh kok kayak gini kok temen-temennya ngeri-ngeri banget terus pas SMP udah masuk unggulan lagi nah gitu berarti kau gak belajar waktu SD itu gak suka belajar juara terakhir kau loh juara terakhir SD belajar loh SMP aku full belajar sumpah full belajar aku SMP gak keluar dari 8 besar aku apa motivasi kau sehingga kau mau belajar pas SMP aku melihat kawanku semua belajar berarti mungkin kawan kau kau sering main sama tupai kau waktu masih SD aku main 6 rubah ya sama mereka mereka binatang yang paling gampang di jebak mereka aku gak tau nih ranking aku berapa oh kemarin aku ranking SMA baru aku kalau ujian gak belajar aku karena itu nah awal mulanya kau mendapatkan kaos kaki ening kayak mana kau kaos kaki ening? apa itu? kau tuh setelah aku pikir-pikir bukan cuma mirip di indahau ening tau kau yang ening film matuk kaos kaki ajaib itu? enggak kau gak tau itu ening? guys dia gak tau ening guys siapa itu? kau tuh lahir di tahun kabisat kau tuh memang iya apa loh? aku gak tau loh aku tau, aku tau mereka tau aku gak tau aku juga gak tau guys jadi yang ening itu dia juga sering sekolah cuman dia ada kaos kaki yang dia sering bawa itu kaos kakinya bau banget nah dia mau ngambil apa aja di kaos kaki aku gak dapet tuh kan dia kalau ngobrol kayak gini mukanya kayak gitu ajak smackdown dia enggak loh apa maksudnya loh apa ini? eh udah lah aku ambil charger dulu bisa mengobrol kita lirai ening dia gak tau ening tuh siapa loh makanya kau tunjukkan kau kan ada green screen kenapa kau tunjukkan aja kau kan handphonenya dua coba kau cari ening sabar bisa aku sabar? bisa tau gak aku sabar? aku ngecas dulu biar bisa berbicara dengan lama kita besok gak bisa live lagi kita loh enteng beda enteng beda guys ening kau sake ajaib loh kayaknya disini 50% tau 50% juga gak tau karena udah generasi X kan iya beda generasi generasinya oh iya dia umur 17 tahun 18, 19, 20, 21, 22, 23 beda 7 tahun sama aku dia jauh iya loh ya kita ini beda 7 tahun loh kayak bisa nyambung pembahasan kita ya kau yang pintar gak mau masuk masuk memasuki zona kau oh gitu gitu ya ya le gitu le rupanya le iya kita generasi Z dia generasi X oh iya dia apa-apa serba instan kayak me mereka kan generasi instan iya gak terus anak-anak generasi X tuh ya tapi mereka lebih melihat teknologi tapi fundamentalnya kurang apa tuh fundamental iya bagian yang lebih ke hal-hal yang mungkin prinsip-prinsip itu kurang itu lebih tertanam ke anak-anak generasi Z sama bapak-bapakmu bapakmu bukannya kami tuh gen Z ya kalian gen Z gen X apa kami gen Z kau gen X oh iya nah generasi X kayak kami sering lupa-lupa ingatan juga kau ini loh eh kau tuh ditonton sama 13 ribu orang dan kau tuh harusnya kasih info yang jelas loh gini loh manusia itu wajar sikap perlu sifat puluh lupa tuh memang ada di manusia makanya manusia yang sering ingat ya ingat ya karena sering puluh lupa ya kita saling mengingatkan lah ingat ya oh kenapa baru muncul kau kenapa kau ini kalau emang aku baru muncul lebar lah muncul lah berarti emang aku lihat ikan ikan di saat lapar baru dia keluar kau ini kenapa emosi kau ini kau aku perhatikan makin mendeluk makin membongkarno kau ini apa membongkarno apanya kau ini kau jangan membawa sejarah kau ya kau makin 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 memaksakan hakikat kau nih kayaknya kau ini mau mau mengendalikan sekolah kau ini aku lihat eh kok nggak tahu aku donatur sekolah 5 triliun tuh enggak aku lihat kau tapi kau merasa udah merdeka kau iyalah merdeka lomba apa aja yang kemarin kalian buat karirin thank you kami ada karena aku ketua panitianya asik enggak ada yang bercanda ketua panitianya kau enggak aku aku buat lomba itu bukan panjat pinang panjat jati panjat pohon jati panjat pohon jati emang pohon jati itu tinggi tinggi lah pohon jati pohon jati itu tinggi kau ini enggak tahu kok ya oke emang pohon jati enggak ada pohon jati gunung jati yang ada kau yang sudah salah pohon jati loh ya Allah jati itu gunung ada di Indramayu aku tahu kau jangan bohong kau ada itu pohon pohon gila kau ya oke kalau kau enggak tahu pohon jati kami buat lomba pohon beringin tau kau pohon beringin ada lihat di Pancasila panjat pohon beringin kami buat panjat pohon beringin kami juga buat bukan tarik tambang kami bukan lagi dorong tambang kami buat kau apa yang kau buat untuk kota kau aku aku nge-block hahaha 5 jam lomba aku kemarin aja gak kalau kita upload harusnya tuh kemarin aku ngajakan lomba kau tuh rekam sampai 5 jam kenapa kau tak rekam kan kau bikin nge-vlog-vlog kamu meramin lah kau tuh itulah kau maunya cuman kau sendiri yang menikmati kebahagiaan hidup kau sharing lah ah lihat dia guys berdua kau udah mandinya kau ini kenapa kau udah mandi kau kurang ganteng apa kak aku ini terus kau bilang kurang kurang mandi belum mandi aku gak apa soalnya bisa kau mandi sehari gak mandi kau kalau kau gak lihat rambutku ini udah dari basah muka kering enggak kak rampak kak indah nan gak siap-siap dia mandi tuh ada yang balap lari sampai ke Mekah aku gak apa-apa aku gak apa-apa mau balap lari kemana aja aku mau keliling bumi pun lari gak apa-apa yang penting garis finisnya ada kamu asik hehehe 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 sue kalau kata lu sue banget ini piti kata gitu tapi aku udah ngomong lagi kayak gitu nanti aku pikirin gimmicknya terlalu melebih apa sih guys gimmick gimmick ya kita kan nah aku mau pas itu sama kamu aku mau ngomong sama kau sekarang apa kita ngomong ya kita tuh udah salah juga bener aku setuju sama yang kita gimmick boleh tapi gak boleh saling mencintai sakit ujung-ujungnya jadi kau juga harus pikir itu piti karena kau yang akan saling mencintai kau terlalu terikut-ikut dengan apa maumu kau terlena kau terlalu 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 terus yang kita jalani ini aku baper aku tak bahas itu Sebenarnya yang paling kasihan disini Piti guys Dia tuh anak yang masih gak tau apa-apa Buka dan lihat Lihat sekelilingmu Ada cermin disitu Ada cermin disitu Ada Kau pergi ke cermin kau lihat kau di depan cermin Kau udah lihat cermin Kau lihat itu ada monyet Oh kau ya Kau ya Kau kurang ajar sama aku Kau tidak menahan emosimu kau langsung melemparkan kata-kata mutiara kepadaku Kau lihat dia ketawa guys Aku ada cerita Aku pernah Pertama tuannya si George ini dibawa keluar sama tuannya terus lupa-lupa ini apa yang dipakai di depan disini Apa yang kalau pakai di kepala tuh Opi Bukan ya kalau bawa motor terus lupa ini pake apa nih Film Pintar monyetku Pintar Ini pintar banget kan guys Mereka semua udah tahu Mereka semua udah tahu Kalau monyet itu pintar Eh kalau monyet suka makan apa Gak tahu Gak tahu Ucu-ucu-ucu ngambuk dia Makan apa itu Makan apa itu Makan apa itu Kayak Kayak apa ya Kayak pahanya tuh gak bisa nafas Tengah gak sih Jadi kayak di kancing begini loh Sampai Sampai kayak gini loh Kalian emang enggak sih Kok dari mana Kau kan sering kalau foto-foto jamet kau yang Agak sedikit begini kau Oh Baju sekolah Iya Kenapa kau pakai celana Karena di sekolahku boleh pakai celana boleh gak Bukan Jio lagi di luar Dia lagi di peak Ini sekolahku yang sky lagi putar itu Gak apa-apa Gak apa-apa Mereka cuma nanya Jio itu Gak apa-apa Itu Kalau aku itu Boleh pakai Rok boleh pakai celana Boleh pakai span Karena dulu sekolahku ya Katanya untuk menghindari apa gitu Kau boleh cerita-cerita Waktu kau sekolah-sekolah Supaya kita tahu Tapi aku mau sambil makan bisa tidak Boleh Eh Wih Tolong join kan dulu aku Di Apa Di sini lagi Soalnya baterai ku disini habis Berhenti lah Menjoinkan gimana Maksud kau Tapi coba aku Ini dulu Pakai akun ini juga Aku login dulu Eh aku mutanya sama kau Kau kangen tidak Sama Jetskip Jetskip Kangen Hah Iya kangen Kangen kau Terus gimana kau kemarin Nggak ada live selama Sudah berapa lama kita nggak live Baru dua hari Dua hari Nggak bisa sih weh Tau sebar Pak coba aku keluar dulu ya bentar Sudah kau sana kau Selingguh lagi kau Kayak gitu anjir Nggak aku join lagi sebentar ya Sebentar Sudah pergi sana kau Wih Gitu dia guys Kenapa sih dia ini Berenang aja Aku join dulu Kau ini loh Doa dulu aku guys Kau ini dari Gara-gara aku bilang Ranking ku jelek Kok gitu kau Apa Tadak Aku join lagi Sabar sabar Eh Oh ala Oh This girl Girl is on fire Nah Eh bang Soleh Sabar sabar Cier Laban-laban Panas Kenapa Kenapa kau Kau ini Gak bisa pun Oh bisa-bisa Apa itu Aku 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 Login pake yang Satu Api Kau tuh lagi Biar bisa live Nah kenapa kau gak Coba ngelih Sendiri Kau Terus kita ngajak Battle gitu Kan ini Enggak ini loh Akunnya akun baru ini Gak bisa live Begitu Nasya ini akun baru Kau tuh Kenapa kau gak live Pakai PT itu Akun besar kau Karena Enggak Gara-gara ini loh Gak bisa Apa namanya Dia gak mau guys Bukan gak mau Gara-gara ini loh Eh Udah lah Gak bisa Cok Sini aja Aku live Gak bisa Gak jadi Keluar aku Kau harus profesional Thank you Aku tuh Mau live kan Tapi ke band Thank you Aku takut capai Karena ini loh Masih di bawah umur Jadi gak bisa Kau gak konsisten Kau gak konsisten Aku lihat Apa sih Ini tuh Kau pake akun Nasya tuh Tapi karakter kau Tidak kayak Nasya Aku lagi bilang Aku lagi Lagi bodepit Aku dari tadi Kupilang Kak Liza udah pantau Guys Enggak lah Kak Liza Enggak marah Kau udah pernah Dapat SP Di sekolah kau Pernah Kau akan Gak dapat SP lagi Gara-gara 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 kau Gak jadi karakter kau Enggak Kak Liza gak pernah marah Maku Kau gak usah kayak Ale lagi Aku perhatikan Kalo Ale rambut kau Tarik ini Kepala kau Ntar copot kau Tarik Gak ada Kau ini Resensi loh Bukan Sensi aku Kau iri aku Gak pernah Kau iri aku Gak pernah Kau iri aku Pernah Aku perhatikan Kau Paling berani Ngomelin Kak Liza Kau Berani kali Kau Loh Itu ngomong aku Kalo ngomong Bebaik Gitu Bahaya kau Ini Saya Kau 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 Nasya Kau Sering Tampar Ale Kenapa kau Tampar Dia Kau Jadi Eli Aku Gak Suka Apa Aku Gak Suka Jadi Eli Itu Kan Untuk Menghibur Kau Kenapa Gak Suka Eh Elah Eli Gak Tahu Nah Itulah Kau Eloy Makanya Kau Baca Nonton Nonton Elija Nonton Aku Nonton Ya Kau Yang Belum Nonton Ayo Kita Uji Dari Bagaimana Cerita Awalnya Elija Yang Baru Dipos Siapa Dulu Siapa Yang Duluan Ditongolin Di Scene Satu Apa Siapa Siapa Kau Tahu Kami Aku Adegan Pertama Pas Nonton Elija Jangan Lihat Komen Kau Aku Nggak Nonton Dari SMP Siapa Nonton Itu Yang Barusan Diposting Oh Keren Bertiga Dikongolin Terus Ale Ngomong Tentang Apa Ale Ngomong Tentang Instagram Kenapa Instagram Dia Aku 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 Komen Sama 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 Jet Ngomong Gini Aku Baca Baca Komen Bener Ya Kata Viti Si Jor Gitu Jer Kata Baca 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 Itu Baca Baca Tapi Aley Aley Itu Kenapa Kenapa Kalau Liza Bikin Ceritanya Kayak Gitu lanjut-lanjut gimana cinta Alek ngomong ke ke jejak tentang Instagram dengan tujuh apa dia ngomong tentang kayak mana terus aja aja kayak emang kenapa kita harus ngikutin pandangan orang lain nah gitu aja bilang udah ikutin aja biar kau tuh gini-gini itu kita harus biar pandangan dengan orang ke kita tuh bagus lah gitu terus muncullah siamut dengan Alec you ada berapa scene Pak Mui dalam-dalam adaikan barusan Pak Mui jangan nonton dia nggak fokus ke Pak Mui guys aku eh udahlah mengapa mestikai Pak Mui itu terus Ale pakai celana warna apa waktu waktu joget sama-sama sama jadi Ellie udah tahu aku kuning aku kuning Eja biru Ale warna apa dia pakai krim apa krim eh Oh pink 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 kok ini kenapa sih para dia guys terus closing endingnya adegan siapa siamut sedang memukul Ale apa 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 katanya apa katanya katanya dimana dimana rumanya apa katanya Masya bilang mati 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 Hai emang kau mau ale mati enggak jadi kenapa kau bilang kayak gitu karena aku ini lo emosi aja aku enggak suka orang bencok-bencok gitu kata-kata itu adalah doa kalau sampai Ale mati Wah bahaya aku udah kenapa kalau aku pun baru nonton yang terakhir itu kan kalau ada nonton episode waktu itu Ale ama Eja sama aku ngeprank si Vias enggak waktu itu kita jadi pocong yang tinggi banget gitu jadi ale kan tinggi Ale Ale apa aku apa kalau kita lele kalau ada orang naik disini apa namanya contoh kamu masih kecil papamu nguatin kamu disini gendong iya di atas ini enggak tahu apa namanya itu enggak tahu apa namanya itu enggak tahu apa namanya itu enggak tahu ini gara-gara kau ini enggak tahu ini aku sih enggak tahu pancing-pancing aku mau ngomong enggak tahu enggak tahu kalau udah ngantuk aja tidur aja tau orang mau ngobrol kau nyuruh aku tidur kau enggak mau ada aku kau tahu kenapa dia nguap karena dia dapat cahaya matahari kau dapat cahaya matahari pagi jadi otak kamu rekam ketika udah gelap kamu ngantuk aku perhatikan kau kalau makan nggak habis kenapa kau guys kalian tahu nggak ya waktu vlog hari ketiga ketemu fans di blognya Piti kan dia ama Eja dia ama kapital udah di tempat nggak makan duluan ya itu makanan kau tinggalnya bakal bungkus tinggal orang-orang di etiopia mulailah kau mulailah kau banyak nggak bisa makan busung lapar tapi Kak Jorgini termasuk orang kayak iya sih dia tuh kelihatan banget pedulinya Oh kok berjuara terakhir gak di sekolah nggak pernah obes lo juga besar kok ya aku sebenarnya waktu SD itu aku paling polos di kampung aku itu aku sekolah di sekolah yang disiplinnya tinggi waktu aku kelas 4 SD aku mau dipindahin sekolah cuman sekolah yang aku mau pindahin itu sering lempar-lempar batu sama sekolahku jadi pas aku pindah mereka udah liatin aku tuh oh dia tuh yang pernah lempar batu juga wih aku aku kalau di sekolah sebelum aku aku duduk paling depan karena aku anak dengar-dengaran anak manis tapi pada saat pindah sekolah yang lempar-lempar itu aku duduk paling belakang karena itu karena sesuatu dan lain hal yang tahu tidak perlu mengetahui eh berkasus kok kan enggak karena situasi yang terjadi yang tidak mampu dikendali oleh manusia enggak baru aku karena aku anaknya baik pintar dengar-dengaran terus ada satu guru aku yang di sekolah sebelumnya pindah juga disitu dan dia jadikan aku anak kesayangan yang lain udah deketin aku ih dia pintar dia pintar dia ini dulu dia ini kok di jaman sekarang dia ini dimusuin kok tuh dimusuin di jaman sekarang kok tuh cepu kok anak yang terlalu ini terlalu mengejar citra wajah guru kok jadi itu caper oh enggak aku tidak caper aku pokoknya aku sering dipotong botak dan aku di jadikan ibu guru kalian kalau mau potong rambut lihat tuh kayak si Georgie sama adik ganteng-ganteng kan ganteng-ganteng potong rambut ya kayak mereka gara-gara itu kok botak terus karena kita nggak boleh panjang rambut nggak boleh kepanjang dikit senang lah kayak dipuji gitu ya aku hanya senang sekarang dulu aku nggak senang terus aku kalau rambut aku dipotong sama papaku kan tim gitu disini aku bilang gunti speed jadi speed itu kan kayak gini jadi kalau kalau mau ke sekolah pakai gel hahaha luncing ke atas gitu ya semua gitu segini baru aku naik ke SMP aku pemalu sekali sama cewek aku takut cewek oh kok jadi kayak takut sama cewek kok ada cewek menghindar kok ada cewek dengir balik gitu aku kalau lagi makan aku waktu itu makan bubur manado hidal aku kalau lagi makan terus ada kakak-kakak cewek yang kayak di atas aku umurnya kan kamu sekecil kan terus mereka liatin terus gini kan aku jorgy dipanggil Ogi kan mereka gini de Ogi ganteng banget aku langsung gini nih ini udah pingin aku udah ping semua nih udah makan udah nggak fokus itu uh makin dia menjadi de Ogi aku udah karena awalnya masih malu sekarang udah agak marah nih ini udah risih banget gitu-gituin hahaha pernah si cewek itu aku ku tanda itu cewek tuh ini hal kali kau eh perpramuka kalau kita file-file ada pramuka permuka perkemaan dia mau deketin aku pas ada pohon pepaya kecil kan jatoh kan itu buah-buah ini masih kepencar pas dia mau deketin aku aku ambil pepayanya ku lempar ku lempar dia terus aku kalau di sekolah di aku di kayak dijodoh dikasih-kasih Sampai dibikin Facebook Namaku sama nama cewek itu Aku dibilang kayak gitu Terus kalau aku Si cewek itu Dia dateng Aku kan beli pisang goreng Terus tiba-tiba dia sama temen-temennya datang Terus langsung Aku langsung lari Berarti kau nih Tapi kau pernah gak suka sama Kak Kelas Masih sempet Oh tunggu dulu Aku waktu SMP Suka sama Kak Kelas Mungkin gak bisa mengungkapkan Tapi berarti saatingmu tuh marah gitu Sama Kak Kelas Aku pernah waktu itu Atau acara OSIS Setiap mingguan ada satu acara Terus aku nyanyi Wede Kalau nyanyi gini Miknya mana Ya aku nyanyi Enggak pake mic Aku nyanyi lagunya gini Rela dong Kita pigi jauh Jangan menangis Mama Aku nyanyi lagu begitu Sampai aku nangis sendiri Terus ada Kakak Kelas Aku sudah balik Terus dia sentuh Ini ku He he Gitu Aku udah nangis Aku disentuh gini Ogi Ogi Buat gini Terus dikasih tisu aku Dari situ aku suka itu Kakak itu Ini Aku suka itu Kakak itu Cuman karena Sampai sekarang aku suka Cuman karena aku kasih satu SMP Dia kasih 3 SMP Jadi dia udah mau lulus Tapi kau mas follow-followan IG sama dia Enggak Jadi sekarang los kontak Oh aku kan aku belum mengenal aku Bukan ada handphone SMP gak ada handphone Tapi kan dia mungkin keinget kau sekarang Oh aku udah gak tau dia dimana Dulu cantik Tapi pas lama-kelamaan Sudah gak terlalu Kayak Kok gitu sih Kok gitu sih Kayak Contoh yang kita sering lihat Contohnya Oh dia paling ganteng nih Dia paling cantik Tapi pas kita sudah SMA Kita sudah lebih lihat Lebih banyak lagi Iya karena itu namanya kau Udah terbiasa sama Kecantikannya dia Terus akhirnya aku lulus Aku sekolah Terus Aku SMA Itu berarti first love kau First love kau Iya tapi aku gak ada Gak ada pacaran-pacaran Oh SMP gak ada pacaran Gak ada Nah aku naik ke SMA SMA ini Aku baru keluar dari Aku kan anak gunungnya Aku kampungku di kaki gunung Aku nantau ke arah kota Jadi nococ disana Dan waktu itu aku sekolah disana Aku ikut yang mos Tau mos kalau masih pertama Masih SMA kan Ikut mos aku Aku lihat banyak sekali orang Aku lihat itu tuh orang yang pintar-pintar Sampai kaca-kaca mata putih-putih Sipit-sipit Wah mereka IQ nya tinggi-tinggi Wah ini orang keren-keren Wah Sampai disana Aku ikut mos Ospek Terus aku terkejut dengan satu peserta Mos Karena kita disuruh kasih-kasih lihat talenta-talenta Kan siapa yang menunjukkan bakat Aku kan gak ada bakat itu Eh tiba-tiba ada yang ngedance Keren Terus ada yang beatbox Itu pertama kali aku dengar ada orang beatbox di telingaku Dia sampai gini Aku sampai gini Keren banget dia Kok dia bisa gitu memberikan suara Lewat mulut Suara-suara musik Aku langsung deketin itu orang itu Bro Beatbox keren Aku mau belajar boleh gak Tirus dia gini Mau belajar Oh aku gak jadi cerita itu Itu Aku gak jadi cerita Terus lanjut-lanjut aku Oh aku sudah cerita Aku sudah cerita masa SM aku Aku udah cerita Aku udah cerita ke mereka Kau tuh tau masih apa Udah waktu itu aku live sendiri Aku udah cerita Aku belum tau Ntar aku minum Aku udah seret ini Perasaan aku belum dengar ceritanya lah guys Kenapa dia bilang Udah Udah Coba guys Siapa disini Yang udah dengar aku cerita di SM aku yang Aku belum Coba lah Itu Itulah Cinta pertama aku Hahahaha SMP itu SMA itu Itu First love Pasti suka aja lama Oh enggak Kita cuma satu bulan Pacarannya Itu First love Bener-bener suka atau Cumanin doang Apa Bener-bener suka atau enggak Itu karena Udah mereka udah tau Itu karena aku Bukan karena suka sih Karena namanya SMA Aku hanya terpancing Adrenalin sesaat Aku gak mau cerita juga disini Karena kan aku takut temen aku nonton Masa SMA Masa lalu Iya lah Pokoknya waktu itu Intinya Semua orang udah punya Semua orang katanya gini Jor Lu tuh Jor Udah kelas 3 SMA Kita udah mau selesai Masa SMA Kok lu gak pernah Gue gak pernah Lu pacaran sih Karena dia ngomong kayak gitu Langsung Enak Jadi kau pikir Aku gak Gak laku gitu Atau gimana Wow Terus cara anda pilih kartu itu gimana Cara anda pilih kartu itu gimana Penasaran aku Jadi Aku sungguh yang sama temanku Oh kamu mau liat aku pacaran Iya Mau coba pacaran Siapa adik kelas paling cantik Aku langsung mencari yang paling menantang Itu tuh dia itu Oke Aku follow facebooknya Dek Halo salam kenal Apa Ini masih suka nih guys Kalau begini masih suka berarti Dek Aku Jorgika Sendah 10 IPA 2 Katanya Kok 10 Kan abang kelas ditanya Kak Jorginya Eh 12 Eh Aku kan IPS ya Tuh kan 12 IPS 2 gitu Adik kelasnya Kelas berapa Oh 10 Oh masih cibi-cibi Sudah kok dekati Adik kelasnya Satu kelas sama Jio Sama-sama kelas mereka Mereka 10 IPA berapa gitu Adikku Jio Aku nenek tentang dia ke Jio Ini beneran suka atau enggak sih Ini antara katanya Katanya terpancing adrenalin Tapi dibahas kayak gitu Apa Terus terus lanjut Dek Adik tuh cantik tau Langsung kok gituin Cepet kali Keren kali kau PDKT berapa lama kau Cepat Seminggu langsung kau tembak ya Gak sampe Yang mutusin siapa Hah Coba lanjut 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 dulu Terus terus setelah itu Dek Dek tuh cantik Enggak kak Aku dibilang kayak vampir Kenapa dibilang kayak vampir Soalnya aku jarang kena matahari Kamu tuh putih Jarang kena matahari Kok dibilang vampir sih Kamu tuh bagusnya dibilang prinses Terus terus selama pacaran tuh gimana tuh Pas sebulan udah jadian nih ceritanya ini Dijadian ya Itu Kak Jorgy Nyamperin kelasnya kah Atau gimana kah Iya dong Ceritain lah Waktu itu Pas udah jadian Dia bilang Kak Aku gak enak jadian nama kakak Aku banyak haters Karena kan aku itu Aku kan udah ada fans Waktu itu kak Jorgy udah ada fans Terus Oh iya 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 terus Terus aku bilang Enggak usah Enggak usah dengerin omongan mereka Kita jalannya aja dulu Aku gak bisa bayangin loh kak Jorgy Ngomong gitu ke orang guys Terus Terus aku ajak Aku mau nganter dia pulang Ke motor Motor aku kan gak lengkap surat ya Terus Aku pakein dia masker Supaya kapel sama aku Ini cerita yayet Betul siapa sih anjir Terus Dia bilang gak usah dianterin kak Papanya sering jemput Aku bilang Papanya tau gak kalian pacaran Hah Papanya tau gak kalian pacaran Kamu gak tau waktu itu Gak tau Terus Gak tau aku Gak tau terus Aku anter dia Udah gak apa-apa Kak aja yang anter Kita gak manggil-manggil sayang Karena baru jadian Masih kakak sama Ate Oh bagi pake sayang-sayang tuh Mas kapan tuh Gak sempet manggil sayang Udah putus Yang putusin siapa Aku Gak jelas nih cowok Lu jangan main hati cewek lu bro Aku kan itu masih Kan udah dibilang kan Aku bukan Aku hanya cinta adrenalin Bukan cinta Ini mereka langsung parah-parah Itu kan masa lalu Dan itu kan masa lalu Iya masa lalu guys Jangan di Kalau sekarang emang enggak lah Ini Itu kan berapa tahun lalu ya Tujuh tahun lalu Iya tujuh tahun lalu Pesis Kayak umur-umur kau Terus Kau mutusinnya secara langsung Enggak Dekat Facebook Aku chat Pocet kayak mana Hah Pocet kayak mana Ya waktu itu Waktu diangkot Aku diangkot Sudah kucet Dek Kayaknya kita gak bisa bersama deh Karena Kau gak terlalu ingat alasannya Pokoknya cuma itu doang deh Terus responnya gimana Mas bunyak kayak Kenapa gitu Alasannya apa Kamu gak bisa kasih tau alasannya apa Karena memang gak ada salah kan Dia masa aku mau Kita kan lagi aman-aman aja Terus aku udah mikir Tidak apa Setelah itu Kak Jorgen dapat cari lagi Itu terakhir tuh Kenapa Itu udah pacar terakhir Aku ikut model Dimana dong Nyambung Terus di modelan itu Di model itu pacar lagi Enggak Sudah gitu pacar terakhir Pertama dan terakhir Kita siotan Oke Oke Nasya Halo Nasya Halo Nasya Halo Halo Nasya Apa Nasya ini dari sekolah mana Sekolah sama JJ Sekolah sama JJ Oke Nasya ikut gak perlombaan Teribas Agustus Ikut Ikut Menurut ras Menurut Nasya Teribas Agustusnya gimana Ya sebenernya aku kecewa ya Gara-gara aku didiskualifikasi Gara-gara Ale Megangin kerupu gue Bukannya itu bagus Untuk mau support kamu menang Tapi kan gak boleh Gitu Nasya Apa harapan Nasya Asuh Ada harapan Untuk Sekolahnya Itulah Sekolahnya kalian Sekolah Nasya Aku adanya Harapan untuk Jamit Circle sih Oke Untuk Jamit Circle Jamit Circle Tetap ya Kayak gini Walaupun gue Orangnya gengsian Gue orangnya Gak jujur Merasa gue paling galak Tapi gue pengen banget Kita berenap tetap Kayak gini Keren Sekarang harapan Untuk PT apa Harapan untuk Georgi apa Mampu Semua harapan-harapan Oke Sekarang nih Ada waktu Sekitar Tiga menit Kalau kemarinkan Kita ikut Kompetisi Ada penyanyian Nyanyi lomba Nyanyi kan Nyanyi lagu wajib Nasional Dan ini Nah ini karena Sudah final Karena sudah Finalnya Coba Nasya kasih Kemampuan Nasya Yang paling Nasya paling Kuasai Apa ya Boleh dikasih ke kita Aku bisa Memberikan kedipan maut Oh itu Nggak masuk Dalam kategori Lomba kita Nasya nyanyi aja deh Nyanyi lagu Yang Nasya paling suka Nyanyi lagu Nasya yang paling suka Ini Ini udah final Jadi kasih Terbaik Lebih baik dari kemarin Karena kamu Juara Juara umum Keliatannya Coba Jangan kecewakan Inspektur upacara Sama presiden-presiden Yang sementara Menyaksikan kamu Iya Host ini Nggak mau Nggak mau Ini Nggak mau Request Mungkin kau nyanyi lagu Aku Aku pernah dengar Lagu tentang duka Coba kamu nyanyikan Oh Aku ada Ada cover lagu itu loh Kamu dengar Coba nyanyi Kamu dengar suaranya Atau enggak Oh Bukan aku Ini para presiden-presiden Memang lagi putus cinta Jadi mereka mau Akanku dengarkan lagu ini ke kau Sabar ya Sabar Itu bukan duka Oh bukan Sabar ya Sabar Oke Apakah kita Salah Mana lagunya Kok bisa sabar Oke guys Kita akan next ke peserta selanjutnya Karena dia terlalu lama Yaudah cepat Lanjut kau Ya dimana Masih lama Ini videonya airdrop lagi rupanya Makanya kau nyanyiakan aja Apa capella Pada indahnya duka Pada indahnya duka Dalam Kenangan Cinta Menyatukan Kita yang Tak sama Eh bukan lagu itu loh Tapi lanjutin dulu Itu masih Itu enak juga Itu lagu Dua lagu ya Coba Terus Aku yang mengada Eh aku yang mengada Hati yang kau genggam Dah Udah-udah Hoss Lo jangan kebawa perasaan gitu Hoss Jangan baper Jangan gitu Udah gue tau Duka Sampai kini Masih ku Coba Coba Dengan Jari Dirimu Oke Malah sih Lirinya Yang membuatku Tersadar Bahwa Kau bukan Lagi Milikku Walau Hati Tak Akan Pernah Dapat Melupakan Dirimu 21 Bye Oke Kamu memperoleh 78 poin Dari penilaian semua dewan juri Ini Karena sudah selesai kompetisi Saya rasa pemirsa dirumah penasaran dengan Karakter suara khasnya seorang PT atau Nasya nih yang kalian ingin tau guys Karakter suaranya masih gimana nih Nah sekarang Nasya Oke Nasya Kamu Kenapa kamu bisa memiliki warna suara yang bisa dibilang Unique Karena kita semua punya teknik Sendiri-sendiri Oke Nah caranya kamu gimana Untuk Apakah kamu menyanyikan itu kamu latihan Tiap hari atau kamu dapat itu secara instan 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 banget ya Wow Kamu hobi nyanyi dari kecil atau tidak Ini kepiti atau Nasya Nasya Kalau Nasya sebenarnya gak bisa nyanyi Oh Nasya itu Atlet futsal Oh atlet futsal Oh boleh kamu kasih gerakan-gerakan ke kita Oke Udah gak tau Gak mau Gak mau Weh kau berarti gak nonton kau Siapa Kau gak nonton berarti Mas aku gak tau Kalau Nasya atlet futsal Nonton Guys gini guys Ini disini suruh duet MC sama peserta Ya Jadi Kalau mau duet itu Untuk virtual begini Agak susah Karena Penerka suaranya tidak akan sama Pasti akan delay Betul banget Jadi mungkin Lebih ke Itu sih guys Lebih tepat Mungkin gak ada saran Kak cerita lagi lah Kak-kak-kak tadi SMA nya gimana Oh waktu itu Tamat Dibungkus Karena gak rating Jadi ditamatkan itu Oke Kamu lanjutin liriknya ya Kau lanjutin liriknya Oke Dengan Donia Nito Kita namamu Keparan Mana aku tau kau ini loh Kau orang Medan Kayak mana gak tau lagu Medan Aku gak tau lagu-lagu kayak gitu Guys Orang-orang Medan disini kecewa Orang-orang Medan disini kecewa nonton kau Mereka udah seneng Dinyanyiin lagu Medan Padahal Ya kau Kau lah yang wakili aku Kau lanjutin aja liriknya Masalah aku gak tau Nanti salah arti loh Bahasa kayak gitu Oke Ini lagu aja Manusia-manusia kuat Itu kita Kau udah pernah aku lempar ya Belum ya Kau kalau nyanyi tuh yang serius loh kau ini Jiwa-jiwa yang kuat Itu kita Oh guys Sebenernya dia ini tuh Kalau nyanyi bagus Tapi kalau Tangga nadanya Dia bisa error juga ternyata Ya iyalah Kalau core rendah Aku jadi gak ikut rendah Manusia-manusia kuat Itu kita Jiwa-jiwa yang kuat Itu masuk Coba kau ikut nih Do Kau berapa oktav suara kau Ambil paling do paling rendah kau Do Naik naik Do 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 Re Mi Fa Sol Do 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 Coba turun Coba turun Do Si La So Fa Mi Do 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 Coba aku ambil kayak gini Do Do Mi Fa Sol Do 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 Dore mi fa sol la si do do ?" Gak usah langsung aja. Dore mi fa sol la si dore Dieu Re mi fa sol la si do Re mi fa sol la si do do desar. Anda yang rendah jangan ikut nanti kamu bisa 3 Oct sette� Kayaknya. ranch Tetej do re mi fa sol la si do do re mi fa apanya kau ini do re mi fa sol la si do do re mi fa sol la si do do re mi fa sol la si do 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 nih jadi do re mi fa sol la si do re naik terus do re mi fa sol la si do do re mi fa kapak kawinudahlah gak ngerti aku kalau lu can do it gak akan selesain ini do re mi fa sol la si do re langsung ever n dan gausah do do lagi do re mi fa sol la si do ro mi fa sol la si do 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 re mi fa sol la si do re mi si fa so la re nya ga kena harus pas do re mi fa do re mi fa do re mi fa sol la si do re mi fa sol la si do re mi fa sol la si gini aja deh biar gampang coba kau berhenti di do ya satu oktap dulu coba kita satu oktap dulu ambil nada terendah kau do re mi fa sol la si do tahan do do nya ulang lagi do 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 coba do re mi fa sol la si do 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 aku gak dapet tuh nah coba do lagi do re mi fa sol ga bisa lagi tuh guys dia tuh suaranya bagus tapi kalo mau jadi guru vokalnya aku mundur kita tuh pengen tau suara kau berapa oktap gak tau aku udah yang penting yang penting ada oktapku udah do re mi fa sol la si do do itu kan kita udah satu oktap baru kalo naik do re mi fa sol la si do udah dua oktap mau liat yang tiga itu mau sampe gak kok di tiga oktap ini lagu ini coba ku ingin marah melampi tau bc lagunya itu pasti masuk karena dia alto nada tinggi atau gak apa nada tinggi nada female atau male ih kok bisa female male juga kok bisa kalo male kan lebih rendah coba kau nyanyi senyaman kau yang lagu itu ku ingin marah melampiaskan tapi ku hanyalah sendiri disini dan itu buat orang coba 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 dari awal itu lagu enak sekali suara mu aku cuman tau refnya aja itu coba ampah kesal jangan ikut suaraku dan amarah semuanya ada di bumi aku kayak tau lagu itulah sahabat ya kita buka liriknya ya iya ku ingin marah melampiaskan tapi ku hanyalah sendiri disini ingin ku tunjukan pada si yang dirumah boleh ikut ya supaya kita bisa tau karta suaramu itu sopran atau alto eh kalo sopran itu kayak isyana apa judul lagunya apa judul lagunya apa judul lagunya oi judul lagunya kecewa BCL tuh kan iya kayak mana awalnya hampa kesal dan amarah seluruhnya ada di benakku adanya fales ada di benakku tandai seketika hati yang tak terbalas ternyata oleh cintamu ku ingin marah melampiaskan lepas sekali lagi ku ingin marah tuh kayak ragu-ragu ku ingin marah melampiaskan nice tapi ku hanyalah sendiri di sini ingin ku tunjukan nah lah kau ini loh sebentar sebentar jadi jadi karakter suaramu itu enak banget didengar cuman gak boleh terlalu naik suaranya terlalu rendah akan gak enak nah ku coba kau turunin satu ku ingin marah ini 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 nah ini nah ini pas kau harus ambil suara kayak gini nah coba kau nyanyi lagi kayak tadi paskan cuman pakai jiwa kau kan kuih kau senyum-senyum kan nyengir-nyengir coba sekarang kau rasakan setiap lirik yang kau ucapkan pakai pakai nada tadi oke pakai karaoke lah ya biar bagus ya ya boleh kamu dengerin enggak Oh mau setiap liriknya kau jiwai ku ingin marah melampiaskan semakin kau terlihat jelek semakin itu kau lihat tuh kalau penyanyi sampai-sampai gini contohnya ya contoh kayak ke iya sampai itu sampai menjiwain aja nah aneh gimana sih nah ini enak banget nih kita akan dihitung denger kasih suaraku ini malam minggu Hai seketika Oh cintamu ketinggiannya nggak apa-apa ikut coba ikutin kalau kamu dapat hanyalah sendiri disini ini ketinggian coba kita cari yang agak kebawah dikit coba kau ambil BCL lower key oke kecewa lower key yang kunci di bawah karena kamu karena kamu karena oke bagian pertama sampai ref jangan lupa semua lu suaramu jadi nyanyi tapi tapi ada kerja-kerja tapi enggak usah lu terlalu kasih power nanti di ayat dua baru kalau pas pakai power coba kita coba ya ya hampa kesal dan marah punya arah ribet pulang-ulang adanya fales ada di kamu nggak berani kamu belum berani menempatkan adanya coba sekali lagi Oh lanjut dulu ya oke ku ingin marah melupi aska tapi ku hanyalah sendiri disini itu disini coba berani dulu nyanyi dulu yang ada bawah hatiku kecewa ulang coba kamu ulang kamu malu-malu mau ngambil Pearl enak kasih suaranya coba jangan malu-malu ini ya ku ingin marah melupi aska tapi ku hanyalah sendiri disini yang kutunjukkan kalau siapa saja yang ada bahwa hatiku kecewa oke ini dapatkan enak ini enak pas coba jangan terburu-buru nafasnya kedengeran kamu kayak 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 masih terburu-buru tidak menghayati lagunya coba diriakan posisi jangan bungkuk tegap rileks terus kamu fokus di lainnya sama nafasmu coba sekali lagi pasti lebih lebih keren lagi coba ganti lagu ganti lagu iya sebelum kau ganti lagu terakhir terakhir nih nah sekarang nyempar tadi tarikan kau versi-versi yang soft ya coba yang kasih berani aja keluarkan anggap kamu lagi nyanyi di kamar mandi kamu jangan usah malu coba dari awal ya kenapa kesal tempat ya tempat ya seluruhnya ada diwarnaku tak dari seketika hatinya tak terbalas oleh cintamu tempat aku ingin marah melebihaskan tapi ku hanyalah sendiri disini yang ku tunjukkan pada siapa saja yang ada bahwa hatiku kecewa oke nah jadi warna suaramu itu bagus cuman kamu harus hati-hati kedepannya ya kalau kamu lolos ke tahap berikutnya pernafasan kamu karena kamu menggunakan krater suara yang kalau bisa dibilang itu menggunakan banyak nafas ya kau ingin marah kamu lepas nafasnya ya jadi bagus karena karena kalau kalau yang lain tuh bisa-bisa berhenti kamu masih bisa ada panjang-panjangnya masih ada itu itu keren oke sekarang coba lagu yang kamu suka pasti beda nih warnanya pasti beda nih lagi coba lagu apa ya lagu yang kamu suka aku nggak tahu suka lagu apa jadi mending kau tuh request request kau tuh aku pernah dengar lagu kayak ini lagu yang tahu yang lagu semua kangen semua ah suaramu itu bagus banget lagu yang semua kata oh aku kemarin tampil lagu pakai aku pernah tampil pakai lagu itu nah aku terima itu coba kamu itu pasti itu bagus banget karena karter suaranya itu kan ada husky nya juga dia dia versi cewek kalau ajanya kan aku ada teknik bulldog bulldog nah nanti herder juga bisa dikasih ya yang bagian tinggi-tinggi itu tema-tema gitu coba ya dari ini aja setengah aja ya dan kamu paling bagus kalau karaoke suara-suara yang piano aja instrumen karena kamu suaramu enak adem maksudnya aneh aku terima suratmu telah kubaca dan aku mengerti betapa merindunya dirimu akan hadirnya diriku di dalam hari-harimu bersama lagi kau bertanya padaku kau bertanya padaku kau padaku akan kembali lagi kan semua kau tak usah melawan kejolak di dalam dada yang membara menahan rasa pertemuan kita nanti ini saat saat kau ada di sisiku semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa percayalah percayalah padaku aku merindu kamu ku akan pulang melepas semua kerinduan yang terbentang aku Folk tetap lagu dan atau meng-cover sebuah lagu dan dibikin di YouTube mungkin lagu yang kau suka seperti itu bisa di cover karena lagumu itu candu banget tuh mereka komen itu candu banget tuh keren kamu ada lagu sendiri nggak nggak punya loh karakter suaranya dia itu jadi ketika dia menyanyi orang akan tahu ini piti ini piti walaupun ada orang juga cara menyanyi kayak dia tapi warna suaranya itu khas banget udah bisa layak bikin lagu berarti ya ya bisa kau kalau ada ide bikin lagu karena setelah ketika kamu bikin lagu warna suaramu yang paling kuat akan 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 kau genggam cuman kau jangan-jangan berhenti kau sudah kau pasti sekarang kau 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 senang karena kau juga memang suaranya bagus dan kita menghabisasi sesuai sekali cuman kedepannya jangan sampai di situ aja ya kamu coba menantang diri dengan lagu-lagu yang jen karena seorang penyanyi yang profesional bukan hanya di satu genre ya bener-bener kamu ada nggak lagu yang mungkin bahasa Inggris yang sedikit bukan slow kan ya agak so yang kamu kamu kayaknya bisa kayak lagu-lagu agak sedikit teng-teng-teng aku nggak tahu ya aku belum pernah mendengar aku aku hanya pernah di kamu bisa-bisa aku kalau nggak salah pernah dengar dia sejak ku bertemu lagu bahasa Inggris atau enggak sih wajib warnanya ya kan ya mungkin lagu bahasa Inggris atau bahasa Inggris yang yang dia dia nggak nggak melodinya nggak itu ada-ada beat-ada beat yang aku bisa tapi nggak terlalu lancar dengar bahasa Inggris tapi agak cepat gitu hmm coba boleh mau pengen tahu kan kau pengen tahu kan karena karakter suaranya guys masuk di lagu-lagu yang seperti tadi kangen semua gantan nih perfect itu melo guys perfect itu masih masuk di Alhamdulillah kita mau mau kita lagi nantang piti guys kita nantang oh ini bisa nih nah olis juga dia bagus pasti karena dia akan terus berus badan nih ya udah yang berusaha nyutuh dari orang-orang yang salah ay -slipek acerah menyayang ayah rikang wana luz nyo ay Terima kasih telah menonton 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 Lumpuk adalah ingatan ku hapuskan Tentang dia Kau curangi aku Benarku mencintaimu Tapi tak begini Mor emik remik lagunya Coba coba Lumpuk adalah ingatanku Cobalah tadi Cobalah mengerti Cobalah mengerti Cobalah bisa Dia itu lagu-lagu apa Kalau mau gesya kayak gimana Ia Bawa lagi nyari Kau jangan nangis loh A Aku Takkan pernah berhenti Akan terus memahami Masih terus berpikir Bila harus memaksa atau berdarah untukmu Apapun itu asalkan mencoba menerimaku Dan kamu hanya perlu terima Dan tak harus memahami Dan tak harus berpikir Hanya perlu mengerti Aku bernafas untukmu Jadi tetaplah disini Dan mulai menerimaku Oh cobalah mengerti Semua ini mencari hati Selamanya takkan berhenti Ingin kan rasakan rindu Ini menjadi satu Biar waktu yang memisahkan Asik Sopan sekali ya suaranya Dia Memang dia Pokoknya kalau lagu kayak gini Juaranya dia dapet Dia ada juara banget pasti Kembali lagi yang aku bilang tadi Kalau aku Kalau menurut aku ya Piti itu Kalau menurut aku Piti itu memiliki kartu suara yang memang Enak banget ya Kalau untuk lagu-lagu kayak gini Dia bisa Bisa Cuma untuk lagu-lagu yang agak-agak Membutuhkan nafas yang lebih Ini menjadi tantangan buat Piti Ya aku sih yes Aku yes Terima kasih mas Anang Ya ampun Cuma kamu harus Harus belajar lagi lagu-lagu yang Kamu bisa untuk Memberikan Power kamu Walaupun ya Kamu harus melatih itu dengan nafas kamu yang lebih lagi Ya Itu aku tantang kamu Kalau kamu kepilih menjadi Juara akan Motor Pembalap motor nanti ya Kamu harus bisa memberikan yang tepat Oke Oke Keren-keren Kalau mbak BCL gimana mbak BCL Oh jangan tanya Aku suka banget suaramu Suka banget aku Serius Iya loh Tapi kamu jangan gitu ya Kalau udah terkenal Jangan lupa-lupa kita ya Suka banget aku Kalau Judika gimana Bahaya ini Bahaya ya mas Mas Anang Bahaya nih anak nih Kamu Kamu orang Medan ya Iya mas Anang Iya Judik Iya om Duit kita Duit kita Coba Sebaru nafasku Gumbuskan untuk cintaku Piti Kau jangan ikut lagi Kau lanjutin liriknya Kita Kita Nyanyi Patar Mana ini Apa judulnya Aku gak tahu Lanjutannya Coba yang Tak pernah Tak pernah kau sakiti Nah itu bisa Nah itu bisa Nah itu bisa Nah ya 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 itu bisa Engkau pergi dengan janjimu yang telah kau ingkari Terus terus Oh Tuhan tolonglah aku Ingin janjimu yang telah kau ingkari Oh Tuhan tolonglah aku Hapuskan rasa cintaku Aku pun ingin bahagia Walau tak bersama dia Oke Bagus Kamu Kamu Pokoknya aku pesan sama kamu Piti Kalau kamu The next nanti akan jadi star Jadi bintang Kamu harus tetap latih kemampuan Kamu Kamu jangan cepat puas Karena kamu punya warna suara yang Karena Penyanyi-penyanyi kita sebelumnya Gak akan Terus akan berkarya Pasti harus butuh Generasi-generasi kayak kamu Kamu masih muda Kamu harus Berikan yang terbaik Oke Oke sebelum kita akan membahas Akan yang lain Mungkin kamu boleh kasih Ini para penonton Mau banget kamu nyanyi duka katanya Duka Tarikan kamu hanya menyanyikan secuil ya Karena kalian Pengen banget aku cover duka Aku sebenernya udah cover lagu duka Oke Nah aku tinggal upload aja sebenernya Mungkin aku bakal kasih secuplikan Suara itu Walaupun Tapi kalau misalnya Gak sebagus yang kalian kira I'm so sorry Nah itu udah aku cover Aku tinggal upload aja Upload Itu harus di upload sih Karena Ini bagus banget Kau membunuhku dengan kepedihan ini Kau hempaskan mimpiku Walaupun kau ada disana Aku telah tahu kita memang tak mungkin Aku telah tahu hati ini harus menghindar Namun kenyataanku tak bisa Makanku Aku telah mencinta Bila memang Hatimu untuk aku Salahkah aku berharap Berharap kau memilih dirimu Dan PT ini kalau diperhatikan Dia bisa memberikan apa ya Dia ada ending-ending lagu Dia kasih minor disitu Tapi gak fales Makanya saya Tari share saya mungkin yang salah Karena Dia bahaya sebenernya Kalau nyanyi dia baru seperti itu Karena kalau dia kepleset akan fales Tapi dia terdak terpleset Dia mengambil minor-minornya itu Oke Apa harapan kamu untuk para Para penyanyi-penyanyi kira-kira Saya harap penyanyi-penyanyi akan memberikan Lagu-lagu yang relate Untuk kita semua para pendengar Karena kita juga suka sama lagu yang Menggambarkan diri kita sendiri loh Jadi kita tuh kayak Kita tuh dengarnya jadi kayak Kebawa hati Kebawa feeling Kebawa lirik gitu loh Oke Ada gak lagu satu lagu Yang menggambarkan diri Kak Jorgi banget Kalau Kak tuh mandang dirinya tuh kayak Kersentuh gitu Karena Kak Kak Jorgi tuh kayak merasa Wah ini dia dirinya yang pas untuk aku Ini salahku Terlalu memikirkan egoku Lupa liriknya Itu relate sama Kak Jorgi Aku titipkan dia Lanjutkan perjuanganku Untuknya Bahagiakan dia Siapa cewek yang digalaukan Kak Jorgi Seperti ku menyayanginya Kan ku ikhlaskan Dia Tak pantas ku bersanding dengannya Kan ku terima jeng-jeng Dengan lapang dada Aku bukan jeng-jeng Aku bukan jeng-jeng Kenapa itu lagu Terlalu relate untuk Kak Jorgi Oh itu lagu Karena waktu aku syuting sama temen-temen aku Aku nyanyi itu terus lagu Sampai apal Aku titipkan dia Kau lagu yang sangat menggambarkan aku Itu lagu Aku mengerti Perjalanan hidup yang kini kau lalui Itu menuju ke siapa? Meski berat kau tak merasa sendiri Semua jeng-jeng Semua orang-orang yang Aku kira orang tua Karena pas itu orang tua Aku kira itu untuk orang tua Kak Jorgi Kayak Kak Jorgi ngerti akhir perjalanan Dua orang tua Kak Jorgi itu Nggak Nggak segampang yang kita kira gitu loh Oh Iya lah Kalau ke orang tua ini Di dalam doamu Kau sebut namaku Di dalam harapmu Kau sebut namaku Di dalam Segala hal Namaku Di hatimu Tak dapat ku balas Cintamu ayahku Tak akan ku lupakan Tak akan ku lupakan Nasihatmu ibu Hormati Orang tuamu Agar lanjut umurmu di bumi Terima kasih Ayah dan ibu Kasih sayangmu Kasih sayangmu padaku Pemerbananmu meneteskan pil Untuk kebahagianku Tuhan Tuhan lindungi Ayah dan ibu Dalam doa Ku berseru Tetes air matamu Yang kau tabur Dituai bahagia Jagok kali ya ini acting Dipiti nih Mukanya itu pas Aku nih Banyak skin ku Kau sedih kau Enggak lah Enggak lah Kau pengen bersedih Jangan bersedih Ikuti irama Kita bergembira Berjoget bersama Hilangkan semua Luka lara Masih Masih Kok simpan lo video ini Cipanya kalo kita adu banjir Adu banjir Adu banjir Apa itu? Seru bener ini loh Ngiritnya Orang ngirit-ngirit ini seru anjir Seru sumpah Kok gak tau videonya seru lucu? Kok mau Sekarang katanya lagu yang relate sama PT Aleh emang ada mana Aleh Eh Kak Jurgi Mulut Kak Jurgi Aku cocok gak pake Pake rock Kenapa? Cocok gak aku pake rock Gak cocok kamu Gak cocok Tapi kalo mau pake Pake air senyaman kamu Itu sebenernya segala itu Kembali ke diri Kalo kamu nyaman Kamu pede Aku butuh saran Rock kayak gimana dulu? Cocok Rock kayak gitu Aku pikir rock kayak yang Cibi-cibi-cibi Yang Kayak gini Kayak gini Kalo kayak gini rocknya? Oh itu cocok Nah kamu rock-rock yang kayak gitu cocok Yang terusan gini Cocok tuh Ke bawah Cocok panjang Cibi-cibi Cibi-cibi Aku lagi mencoba-coba pake rock guys Untuk pergi-pergi ya Pergi-pergi aku coba-coba pake rock Tapi itu gak pede Takut kayak gak nyambung gitu loh Takut gak bisa mencoba Ini kalo kalo mau nanya Nanya lebih ke Jets kehatian nonton Karena mereka suaranya banyak Mereka udah bilang cocok Mana ya? Kalo kalo cuma ambil dari satu sudut pandang Bisa Pada indah Mana weh Kau nih Kau nih mau ngapain nih Suara? Terima kasih Jangan 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 Bersama Nih aku sama kawan-kawan medanku nih Wih Paling besar dia guys Wih jahat bener loh Cibi-cibi 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 Hah 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 Kami Encien Cibi-cibi Wih Itu Dimana ada udah digoreng Jangan ke bawah dimanada itu Ini digoreng ini digoreng ini Dimakan itu Kau pernah makan? Aku enggak pernah kalo Daging kecil Jahat kali kau Kalo kau buat kau makan Sumpah Itu kesayangannya Rasulullah Jadi enggak Enggak boleh Iya Iya Tapi jahat bener loh Masa kucing dimakan loh Emang kena nengok Padahal aku Aku ada vlog itu Cuman enggak itu ada ketemu kucing Kucing bagus Cuman vlogku itu Kehapus Eh kakak mau lihat gak Dulu aku pas SMP Sebelang apa? Apa? Aku dulu pas SMP Sebelang apa Kak Mau lihat gak? Sebelang apa? Sebelang apa? Sebelang apa? Sebelang tangannya Sebelang apa? SMP Belang Mana? Oh kau pake itu jam Benar-benar Belang Belang semua janji Semua mimpi-mimpi indah Belang pada Tuhanmu Bilang 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 Kau jangan kau jendaui Bilang 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 Kalian kenapa ya Kalau dia keliatan rambut Keren rambut Memang kalau berkerudung itu gak boleh keliatan rambut ya? Enggak Maksudnya mereka mengingatkan kalau ada rambut yang terkeluar Karena kan gak boleh dikeliatan rambut Oh Cuman guys kalau misalnya ada satu BC2G Ya sorry lah guys ya Soalnya kan aku gak pake daleman Maksudnya gak pake daleman anak jilbang Kenapa? Biar cepet tuh kan ada cabut langsung gitu loh Biar gak ribet Cabut Biar gak nongol-nongol lagi ya Botak lah aku Komang dari dari Komang Berjalan Komang Inilah minta abang ini aja yang nyanyi Kalau Piti yang nyanyi kayak gitu masih Dari jauhan Terkampakan Berita tentang kita Terbisa jarak dan waktu Berjalan Enak Buset Kok cukai suara kau? Kan kau nyanyikan kalau gitu suara kau gitu Wah aku mah inpon ini handpon Gak ada video Coba aku cari ya Dari ini loh Aksipan IG kau Wah Mau cari itu Kayak mana yang lagi Buka handphone kayak gini Aku butuh alih tau guys Berhentilah mencari Wih FYP guys Gibril Gibril FYP Mana aku ada nih Tapi aku 2018 Belum ini ya guys Belum berjilbab Jadi ya Masa aku masih sekolah 1 SMP Jadi belum ada jilbaban tuh Belum Alih kaya dulu aku guys Amelia Kalau aku Kalau masih kecil Gak apa-apa guys Gak pake jilbab Maksudnya kan Belum balik gitu loh Kali tuh Pas itu belum ada Belum datang bulan Jadi ya gitu deh Aku kasih tau yang berjilbab aja ya Nih nih Yang berjilbaban ada Oh yang awal-awal aku 2020 Baru konten juga ada Jangan katanya Gak usah di feel Gak usah di feel Nih guys Nih guys Lihat gak sih SMP Badannya Kayak gitu-gitu aja Dia guys Tapi kurusan dulu Emang udah tinggi dari dulu Aku tuh kurusan dulu Thank you Le Prince Ini Ini 2019 2019 Le Prince From Hebdo Ronald Tessio Duvi Thank you Join Join Aduh So Enjoy Live Oh ini cover Cover IG Kupertama Nih Mana-mana Masih belum bisa Nada-nadanya Nah ini nih Suka Suka lebay Ibunya suka Masih Masih Pokoknya gitu lah Terima kasih Thank you Nana Itu lagu Itu lagu Apa artinya itu lagu Apa artinya itu lagu Apa ya artinya Kenapa Kenapa sobat Singkuk jangin Masih ungu Hair 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 Dryer Hair Dryer Tuh mereka pada komen PT yang hair dryer Hair dryer Oh iya itu termasuk Yang paling legend Kalian mau lihat Tapi itu jauh kali Scroll lagi ke bawah guys Itu tahun 2021 Dua tahun yang lalu Bener-bener Dua tahun yang lalu Askebenaya Askebenaya Soni-soni Oh Askebenaya Mana foto kamu yang jamit Mana jamit kan lagu bisa ini Ini foto Facebook Foto Facebook banyak tuh Foto Facebook kayak gini Tapi kalau sekarang gak alay kelihatannya loh Kalau dulu mungkin alay sekarang enggak loh Beatbox coba beatbox kau Semua bisa beatbox Gak bisa aku loh Kalian ini loh Box Luar gitu-gitu aja GBTK GBTK Gitu-gitu aja Apa itu hair dryer Kau kenapa bisa bikinnya kayak yang Wow Gitu-gitu kayak apa lah Itu harus telan lintah dulu Biar Elastis Ajarin lah Aku biar bisa tahu satu teknik Coba kayak gini Kayak orang lagi Dengatakan Gitu 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 Camping gitar Campingnya tahu cewek agak susah Karena Karena cewek gak punya suara Gitu Camping änder Kasih aku satu teknik Satu teknik Coba Satu teknik Bih Kok bisa, Co? Kok bisa? Gitu. 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 Oh kalo Kau, Apa bit yang kau bisa? Guys di kelihatan pas lo itu seperu nafas ke gerbang bersama sip ha hai paling gak ada gw pikir ada ngecomen ale karangio Coba kak Jorgy nyanyi bahasa Korea Oh every time I see you, ku dem nunul botemyeon, jasuka zumi to sole yuma Wih, so jongki kan? Mirip kan sama so jongki? So jongki gak kayak gini lah rambutnya, rambutnya dia lebih pendek Ya kan so jongki yang sekarang Aku so jongki itu, so jongki So jongki itu istri mantan istrinya Aku so jongkong sebenernya Kau gimana tapak itu? Aku akan mencarinya Wah mirip banget, lebih mirip ini rupanya Pantesan ya Eh apa dia Ya mirip kali loh, mirip kali, cocok kali loh kau Tapi emang muka ku kayak so jongkong Ya so jongkong So jongkong Apa tuh? Aku kera tampan dari gunung wak wak Tapi sebenernya mirip Cukup-cukup kali gias dirinya sih Kau pernah makan ini kau? Wih, aku pengen itu loh jadinya Oh dia lagi di luar Kak Kak ini Pantesan nih orang mandi lama amat rupanya di luar Siapa? Kak Indah 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 Pemandangan Perjalanan ini Oh menyenangkan Alam sekeliling Menyambut Indah 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 Pemandangan Eh Aku baru makan kayak gini pada saat Dimana dong gak ada kayak gini Karena kalo lebaran Kalo kalian puasakan Pasti ada ini Tapi ini yang versi enak banget Yang kayak biji-biji salak gitu Aku pikir biji salak bener Tau kan? Iya, tau aku Masa kau gak tau? Kau tinggal dimana? Kalo kalian kan kalo Lu puasa gak ada biji salak Gua bilang aku tau Biji salak gitu loh Tau Iya aku pikir biji salak memang dari bijinya salak terus direbus Ternyata bukan ya Biji salak sama nih hitam Sampai kesukaan sampe Ih kok bisa jadi lembut ya Oh candil namanya Ih tapi ini agak kenyal-kenyal banget tuh dia tuh Dia emang apa ya Ini bukan kolak sih ini Baru dia ada ini ada sum-sumnya tuh Aku suka sum-sumnya Ih kanibal kau makan orang kau Bubur sum-sum loh Oh bubur sum-sum Sumsum itu ada di dalam tubuh kita loh Sumsum tulang belakang Tau gak? Ya kan gak mungkin tulang sum-sum manusia yang kuminum Apa ya? Kalo mau buat Oh Pontianatu Oh Pontianatu Amplang Bener gak? Oh di Kalimantan Timur jam 1 ini loh Di Kau loh Kau Kalimantan kan? Aku Kalimantan Barat jam 12 Sama kayak kau Tapi kalo Kalimantan Timur jam 1 Oh Kok sum-sum tuh rasanya kayak gitu ya? Oh Kau aku tau Kau Apa namanya? Kau 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 di Kalimantan Oh bentar lagi jadi ibu kota disitu ya Kan kali ini Kan Kalimantan ini Palangkaraya yang jadi ibu kota Makanan khas Palangkaraya apa tuh? Gak tau aku belum pernah ke Palangkaraya guys Makanan khas kalian disana apa sebenernya? Disini tuh ada Ada keripik basah Tapi tuh putus hibau sih keripik basah Keripik basah? Ya jadi dia tuh keripiknya tuh kayak Bukan keripik Tapi dia kayak Pokoknya dia makanan pake kuah gitu Pedes tuh enak tuh Selalu sih jam 1 Iya Berasih jam Wah berarti kalo misalnya kita kadang N nya jam 1 Live nya berarti di mereka jam 2 dong Kau kalo di Pontianak tuh Amplang Kau menengupacar aku? Apa? Kau menengupacar aku? Gak ngapain gak konepacar kau? Iya Laporan sama abangku Kau jadikan wallpaper dia Oh siapa Siapa? Jimin Tuh sotoy kau Kenapa kau suka Jimin? Bukan Jimin loh Siapa itu? Jaehyun Jaehyun? NCT dia? Iya Kau suka NCT? Aku gak suka sih Bukan gak suka sih Tapi aku gak ngikutin Aku cuman ngikutin Cuma suka perorangannya aja Oh kau gak ikutin band nya? Enggak Aku ngikutin EXO Canyol dulu Oh berarti kau udah penggemar lama? 2018 Aku SMA EXO udah ada? Hmm EXO itu enak Pokoknya kita kalo makan EXO tuh Enak Dia kan adem-adem gitu Dingin Kau makan Kau nih Ih tapi enak ya Kau Kayaknya kau kalo makan gak gemuk lah Maksudnya kenapa? Bisa dong Karena aku ngemil tengah malem Gak gemuk Oh Aku bisa dalam waktu satu minggu Aku naik berat badan 5 kilo Aku bisa dalam satu minggu juga turun berat badan sebanyak 5 kilo juga Caranya? Caranya ekstrim sih Jangan gak boleh dituruh Gimana? Aku gak makan Cuman minum air Tapi olahraga terus Cara yang bagus Tapi gak boleh dituruh Gak lu gak kuat Tapi harus banyak berdoa Kayak puasa itu Soal aku tuh Guys Sebenernya kalian yang nonton udah udah pada bosen ini karena Bukan pokoknya Eh udah Kalian 2 jam setengah loh Terus Apalagi Sebenernya itu kayak random kali gitu loh kak Tapi gak tau nih ya besok aku bisa live atau enggak Soalnya kan Senin kan Masuk Senin Besok minggu Kan malam Senin pasti live nya Oh iya Oh iya Kau kan bisa Live pada saat di sekolah Kenapa Ben Aku gara-gara live di sekolah kena Ben Maka akun kedua aku jadi tahun depan misalnya Kau kalo ke sekolah bawa baju lain Jadi pas istirahat gue ganti baju Kau live Cape kali Supaya kau kasih tau kegiatan-kegiatan kau di sekolah Terus kena marah aku gara-gara live di sekolah Sudah aku mau guys tapi takutku guruku ngamuk marah Ji udah sampe Wih Adeku Udah 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 lah kau i Ape kuning Kau tuh Karena ada gula merahnya tapi kau udah Hmm Enggak lah Iya loh Enak kali kau ya Makan-makan kau ya Tapi kok kesediaan makanan kau ada aja ya Di bawah sama Tante tuh Tentu kalo bawa banyak-banyak makanan Ayo Ayo Hmm Semu Nah ini Nggak Makan Nih anak-anak ini Nama itu nasi dari Nggak Iya Tunjukkan dirimu Saya aja Kalian aja ya Supaya Adil Baru balik kok Jiho Wih Ngeri kali jam segini baru balik Ya kaya misteri banget sih Tinggal, sumpah rambut Rambutmu tinggal kayak kak Jorgi Langsung mirip kalian, sumpah Oh ada yang kita mirip banget Jorg ya Gak bisa kau Rambutmu gak gelombang Bisa lah Dia kayak ini Dia rambutnya kayak so jongki Bener Asik Asik Serangnya Jio Serangnya Jio Jadi malas Rambut Upin dan Ipin selalu bersama Mana yang goreng Yang goreng Tadi Bandi Jio Aku udah mandi Jio Aku udah mandi tadi Kan kau baru pulang dari luar Gak apa-apa lah Ya udah Pas banget bajunya lagi Pas banget Bajunya kebalik maksudnya Gak gak kebalik Yang kebalik itu perasaan Ini kami lagi mikir pancer yang bertiga Bingung aku Oh maksudnya aku yang kuning Dia yang biru Kebalik ya Nanti kalau ada uang nanti kebalik Nanti naik pesawat kita kebalik Kebalik Oh cuman ini Aku mikir aku Ada kayaknya foto-foto aku ada gak disini Foto-foto Coba kan Coba Tadi gak dapet loh Coba buka galer ya Ada gak sih Semoga ada ya Foto-foto apa Foto-foto dulu Ini katanya 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 kalian Ini lama lagi baru ngulai Tapi ini udah ngulai Salah info Salah info Tapi besok kami gak Besok Senin kami gak live lagi Makasih info my friend Sabtu binggu kami live Wah gak ada foto kita sih Gak ada foto aku sih Gak ada foto kita Parah sih lo Ngapain gue save-save foto lo Wah Akhirnya Oh ini foto lo nih Kok tengok dari arsip facebook Masa aku lupa facebookmu Ini jorgini ini 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 Ayo Ayo Gak ada Gak ada Jum Jum Ya Kone sedih Oke Ini ada kepiti kamu ingetlah kamu tuh kamu yang menyeburkan diri ke sumur kok kamu bilang hidup lagi sih makanya denger-denger sama orang yang lebih tua ini kpd ada mau kpd mau sampein ke kamu katanya apa kamu itu gak boleh gitu harus harus stay dirumah jangan masuk-masuk sumur gitu untuk kamu masih hidup masuk-masuk sumur soalnya besok kamu masuknya ke kandang buaya ya mau 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 atau kalau nanti kalau ada lagunya nanti apa sumur-sumur ya nggak jelas sumur-sumur dalemnya sumur tapi sumurnya aku makan eh ternyata sumur jengkok Oh ada lagunya ya Jangan jelas semua dibenerin dong semua-semur dipatok hehehe kan dipukul eh nggak boleh gitu bacon masih kecil di tonjok aja di tonjok dia kalau nanti aku pukul gitu Kak KD BRT kamu ano KBK BRT KDRT ini love language kita apa physical ketek-ketek tapi Tia maikono sedih dikretek iya dikretek tapi mah kepalanya muter aja ya maikono kemarin ditarik di kepala emang maikono emang maikono pernah ku ini kretek gak ada itu waks guys itu ujurnya gue kretek lu mah ini aja ngaku-ngaku lu tuh tuh kamu kretek bunyi lagi bunyi kan tadi enggak tahan dikaget maikono maikono gak jadi tuh maikono kak piti aku kretek ya kakak ya ayo satu dua iya coba dikretek ke kak piti coba 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 ayo satu dua tiga bunyi banget enak bunyi kan bunyi kan lagi coba lagi 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 kiri lagi satu dua tiga bukit balik nih selamat selamat kamu ini bukan kretek kumpuknya Om itu hancur dihancurkan kamu malah kekahani marah sama kamu kamu nggak sengaja kamu bisa gini nggak jio google maikono belajar kak piti maikono bisa kak piti bisa gini nggak maikono belajar ayo Anda ketawa Mor yang ketawa … Iya i你說 ab maikono bisa maikono nggak tahu maikono harus belajar dulu tapi keren bisa kain bisa diam ngani kok ngadih sih Cio kita orangnya berat bibirmu kurang ini kurang nyanyian harus nyanyi dulu berat ini dipancing dulu bibirnya harus nyanyi dulu ya dulu coba kau ya dulu diambil lagi jangan taruh di lantai dulu dia belajarnya sama aku tapi kan aku udah enggak bisa bisa coba kau coba Jio Hai Udah bisa tuh hampir tadi tuh Maikono durung-durung aku mau emak Kono nggak boleh gitu nggak boleh gitu itu udah mau habis hituin HP Tia Hai Maikono pengen main harus pengen main itu peta umpet kakak ini kakak ini kakak kan Juna jila akan 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 nggak mau kan jujurin jila kecantul nggak 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 ini lagi gue gini terus lo inilah boleh di dilat Oke gini ini gue jilat lah ini nggak mau enggak gua enggak jilat udah itu udah masa dia selain sukanya ini sukanya makan kuda lumping dia juga suka makan ini guys Oh udah bisa dibuka topeng monyet ya ini lahirnya apa deketan sama lomba-lomba kan jadi pintar juga ya gue mau main sama KKPT KKPT main game yuk ayo SD lebih kau ya coba KKPT kita main main game kita bertiga iya cepat apa kita main nama-nama buah mau nama-nama buah abe bedi ini nggak dihitung abe bedi belimbing gue nggak main sama kamu lah kamu kalah kamu sama BKPT lagi ya aku tahu aku tahu buah durian Hai nganyambung kamu began ayo main lagi abc bibi jam abc cinta capung cempeda capung Ceri Hai coklatos nggak boleh nyebut itu iya nggak serius kakak Jio ganggu iya bener kan Jonya kau nggak bener iya bener iya bener lho kakak piti main yang lain aja kakak piti kita main tebak-tebakan yuk yuk hewan apa yang bisa nyanyi Hai singkong hmm singkong bukan singkong barannya hahaha hahaha hehehe 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 betul itu iya singkong baran besar kak piti apa hehehe udah tahu ini betul singkong tuh ccak 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 hehehe hmm salah kan luah kalau itu mah ini lagu dari ini lagu tentang hewan bukan bukan hewan yang bisa nyanyi hewan apa yang menderita setiap hari ya kak piti bodoh hehehe hehehe kak piti gak nyawa hehehe hehehe dia rada ngelak ini kak piti rada ngelak ini kak piti rada ngelak hewan apa yang menderita setiap hari apa yang maikono kan nanya hehehe gue gak tahu masih tahu masih tahu maikono gak tahu juga kok ibarat kan nanya sama orang bodoh gitu lama-lama lu hubung di empang ya maikono ya maikono ya maikono bilang itu hewan yang sudah menderita itu tikus kenapa tikus dibikin basho hehehe 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 paling banyak sekali orang kaya panuis hmm switzerland iya swiss alasannya apa soalnya pendapatan per kapitanya tinggi hehehe terus biaya hidupnya bakal biaya hidup kualitas hidupnya bagus salah kejahteraan hidupnya tinggi salah apa dong bulgarinya salah hehehe 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 kok yang bikin sol gak hehehe 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 eh itu bulgaria kenapa bulgaria karena bulgaria kan banyak itu banyak bulgaria banyak bunga hmm kan bunga kan bagus bikin kaya bikin kaya kamu kamu udah pernah ditonjak gak sih eh negara negara apa yang arum Indonesia salah bulgaria hmm Indonesia arum lu bilang tadi kan bulgaria kan maya bunga bunga kan oh ayoloh gua di sisi jio hmm aku laporkan kamu sama bapak presidi yaudah silahkan tapi dia hewan apa yang paling banyak di pontiana arowana arowana kok arowana sih jadi yang terbang-terbang itu ya kang betul ya kenapaan ya kang heheheh 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 yang betul-betul yang merah yang merah betul jarang itu yang merah-merah itu burung bukan heheheh yang di pontiana itu gak bisa mati kuyang maksudku kuyang iya ih kono kan anaknya makunya wih gak boleh wih kono semuanya anak kuyang eee hewan eee hewan apa yang bisa ngajak yang bisa ngajak pacar makan tempe heheheh ayo apa kak piti ayo tempe yang suka ngajak pacar makan hewan apa hewan hewan susi celah itu bukan hewan heheheh heheheh menyerah ayam ayam kenapa ayam kenapa ayam jawab aja betul jawabannya tau nggak budaya aduh lo tau nggak jawabannya nyerah nyerah aku masih bisa mau jawab apa pertanyaannya hewan apa yang suka ngajak pacar makan ya itulah ayam nyerah ayam nyerah lah bebek heheheh 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 memet bentuk ntar jam 12 gua gua buang ya oh aku tahu berdua salah apa kuyang 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 kuyk gitu loh kan enggak nyambu maikono masih kecil ini masih ini 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 apa namanya ini heheheh 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 coba gemes maikono gemes 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 lemes 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 heheheh mati eh tapi di tempat-tempatkan ayo Eh Dekadinya cepet lah pagi itu tebak itu tebak umpet ini awan apa sungai sungai itu ada kepanjangannya kan apa tuh gila-gila apa tuh apa itu coba atau sungai kepanjangannya suami ga istri kamu hebat ini antara aku yang bodoh atau kalian yang lebih bodoh dari aku kita sebenarnya sama-sama pinter aja tapi darah rata-rata itu iya tapi di tebak ini ini okey what up kalau ngomong ngomong-ngomong jelas biar orang pada denger jelas biar kalau ini orang mau denger mengerti gitu kalau ngomong nggak jelas gimana tapi tidak makanya itu ngomong-ngomong-ngomong yang penting yang jelas ini awan apa landa ini ada durinya nih durinya nih woi durinya apa landai nih itu hiu kapiti udah mulai pinter ya iya kapiti soal berikutnya ini warna apa aku tahu aku tahu salah tikus salah betul dia jawab salah betul dan aku yang tahu ular hampir betul belut hampir bikin lagi lintah ha betul lintah kan mukanya muka bono ini kita main game gini lah aku bisikin kata ke kamu katanya apa ah enggak lah harus penonton seharusnya harus tahu satu kata contoh binatang kan terus kamu kasih ku ke piti nanti piti jawab oke oke tapi enggak seru kalau penontonnya penonton-penontonnya tahu nggak papa biar mereka kan memang mereka enggak tahu ayo bisik ini ya eh gelin dia mau makan telinga aku cincang 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 di perut curi semua cacing ini sebenarnya apa sih ini oh ya ini bener ini ini hewannya hewannya maksudnya kamu bisik aku kasih gerakan ya kasih clue lah kasih clue gitu satu kata satu kata contoh kan gue bilang contoh gue bilang ikan eh contoh paus terus kau bilang ke dia klunya begini aja begini 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 aja yang ikut lombanya Hai bersisik ya ikan salah kamu harus cincang 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 akhirnya kali ayo guys ikut ya kalian bisa ini klunya ular 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 salah salah buaya salah salah itu mereka pada jawab ular salah ular salah buahnya salah mermaid salah putri duyung putri duyung salah kasih clue lagi dong biar mereka lebih bisa makan pisang munyek munyek bukan salah Oh masa kau dibilangi munyek sama piti eh kasih tau aku ngasih tau dia munyek apa ya kura-kura kura-kura salah kamu tuh bisa-bisa ini bisa kasih clue ini binatang besar binatang kecil oh dia binatangnya sedang salah ringgiling salah ayo pidi bodoh itu udah ular buaya paus atau ada atau apa jawab dong gimana jadi jawabannya serangga guys serangga dia salah ininya ini masih anak-anak jadi ya gitu loh ya kan serangga kan bisa makan aku pernah lihat serangga kasih pisang makan tapi kamu bilang tadi sedang ya aku mimpi serangga sedang-sedang besar maksud maksudmu itu serangganya sedang-sedang ini kali jadi kau bilang sedang enggak maksudnya sedang besar juga sebut sedang waktu aku lagi tidur dia kayak anjing ayo next 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 sorry aku aku ngomong-ngomong sama kalian ini kayak jalan-lamanya bolot loh aku sumpah kalau jadi sedih lebih aku hmm ya tapi tinggi nama ikono bodoh hmm ikono udah ketemu aja karena gigit hmm ayo lagi gak ke sumur ha jio bisa ceburin lagi gak ke sumur bisa 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 kapan kalian mau hmm aku laporin apa aja ini kasian loh orang nonton juga pada tantrum semua gara-gara dia ini gimana maikono bilang awam papaku kuyang awas hehehe 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 papaku ambil darah kalian kalian kalau kalian buang aku ayo kalau satu kali lagi lagi ya aku bisikin ini ya kamu yang bener dong hmm ya sudut aja telinga maikono ini ya ayam hmm bersisi hehehe hehehe apa ih sumpah susah banget bersisik loh ikan salah 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 dia pasti gak bisa jawab ini dia gak bisa jawab ini dia jalannya lambat cupang hmm salah salah kucing betul hehehe betul abiti hebat ya hehehe maikono aku tidur ya maikono aku mau panggil kak jorgi dulu kak jorgi ya maikono gak gak nanti aku yang panggilin hmm terus aku gimana disini ya udah aku mau panggilin deh hmm maikono ya eh jor dari mana aja kenapa kenapa hahaha belum lagi sorry 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 aku tadi lagi cari makan hmm hmm maikono nya pindah di akung oh ternyata maikono nya itu aroh hahaha dia pindah-pindah badan bye bye aku tidur dulu ya guys aku juga paling bentar lagi dadah dadah kak jio dadah kak jorgi oke dadah piti bye klip kak jorgi lanjut live ya nanti lihat nanti lihat penontonnya mau gimana bye 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 guys aku udah nyaml aku enlife yah viserat kak joh ya kak tidur petua jio sakepuru viserat hmm maikono udah jadi lagi kalo udah kayak gini hmm ini udah pergi dia panggilin jorgy tadi jorgy siapa siapa dia iya aku udah bisa sambil ngecar sekarang kan aku udah pakai ini keren taruh ini lepas disini keren Oke guys aku istirahat ya Hai beristirahat sih aku belum bantu tapi ya aku yang lainnya ya hak-hak-hak oh iya kita lupa pelukan Oh ya guys ada polling aku di Instagram guys aku mau lihat ya aku mau posting ini blog cuma 30 menit atau aku mau mau posting atau aku harus bikin yang berjam-jam kalau kita udah lama nggak perlukan kamu gimana kau masih masih sehat kan aku kalau kamu mau aku upload blognya kamu harus tonton blognya karena kayaknya itu ada bagus deh pesan buat kamu aku aku ada kasih pesan buat kamu blog itu oke aku upload pagi aja atau gimana kok aku jadi ngomongnya dikena kecil kayak gitu kapan thank you Riri jangan enak sekarang tapi aku belum selesai ngedit loh aku aku mau belajar-belajar pakai back sound biar bagus pagi aja besok aja Kak udah pagi aja ya kayaknya pagi aja deh kalau malam kayak gini kan udah pada tidur pagi ya aku berusahain selesainya aja ya aku udah selesai pokoknya kalian lihat aja pasti kalau kalian udah subscribe channel aku akan masukkan notifikasinya oke kalau begitu oh guys thank you so much ya aku cuman pengen kasih tahu kalau jadi kita tuh sebenernya ya lima haripun nggak kuat kita jadi kita memutuskan untuk berapa hari ya kita nggak live pokoknya intinya begini ya guys kita kita sudah intropreksi juga kita salah kita ada kesalahan kita dalam membuat gimmick juga terlalu berlebihan jadi memang itu salah sih setelah kita pikirkan jadi kalian nggak usah terlalu terlalu memojokin yang yang mungkin sempat bilang itu gimmicknya terlalu tiga memang bener sih itu teguran buat kita teguran buat kita ya kalau kalian mungkin agak biasa aja karena kalian nggak nonton saat itu oke oke kalau begitu saling support lah ya kalian kalau kalian kalau kalian saling satu saling support kita juga pasti semangat ya oke terima kasih udah support aku banyak-banyak dan sampai ketemu di live-live aku selanjutnya jujurnya sempat kecewa kenapa coba ada sekarang gini guys sekarang sekarang gini ya guys aku pengen banget aku pengen banget gini ya guys ya boleh nggak boleh nggak sebelum aku pamit mungkin aku udah mau pamit sambil aku ngedit videonya selesai baru aku upload pasnya tepat boleh nggak kita ngobrol enak aja santai aja ya bentar nyanyi bentar dong dan kau hadir merubah segalanya sekali lagi ya kau itu kamu itu kalian ya jet squad dan kau hadir merubah segalanya menjadi lebih indah kau bawa cintaku setinggi angkasa dan membuatku merasa sempurna dan membuatku utuh tuh menjalani hidup berdua denganmu selama-lamanya kau lah yang terbaik untukku happy birthday yang mau ulang tahun hari Senin semoga panjang umur dan sehat selamat apa namanya aku pengen ini mungkin untuk yang kalian yang atau kalian kenapa belum istirahat biasanya kan kita istirahat aku pengen pengen banget hanya beberapa menit aja guys 3 menit sampai 5 menit lah paling maksimal sebelum aku end live supaya kita enak saling enakan guys ini khusus ya supaya kita ngobrol yang enakan lebih banyak disini yang aman nggak apa-apa boleh nggak yang merasa yang merasa gimmick kita terlalu berlebihan yang kemarin naik aja aku naikin ayo nggak apa-apa nggak apa-apa ingat dalam catatan kalian yang mungkin lebih banyak yang aman aja nggak usah kita terlalu ngejudge mereka dan aku pengen pengen sharing sama kalian dan nggak usah fokus dengan nggak aku yang kita yang salah karena karena yang yang ngomong gimmick berlebihan itu memang bener udah ada beberapa part yang memang kita terlalu terlalu mungkin berlebihan karena ya membuat kalian mungkin agak over thinking dan lain sebagainya coba yang ngerasa yang nggak nggak apa-apa aku pengen ngobrol yang ngerasa coba ajukan permintaan untuk naik yang waktu itu ngerasa gimmick kita itu nggak apa-apa tapi kita ngobrol aman-aman aja kok ini ya kita ngobrol-ngobrol ya aku pengen banget oke aku naikin ya berarti yang sudah naik ini yang sudah tahu sudah terima ya aku akan aku akan langsung terima yang sudah yang mungkin ngerasa ini gimmick itu oke oke aku naikin berapa ya beberapa aku harap yang udah ngirimin ini halo ini ya halo halo kak Epik halo halo kak Mayak halo kak Jurgi halo eh kedengeran nggak kedengeran kok oh iya iya nggak nyangka kalau diterima iya aku mau bentar ya dua lagi oke halo halo kakak 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 halo kak 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 maaf kalau misalnya kejutin entah entah kita ngomongin semua di unmute semua di mute dulu semua di mute oke jadi ketika mau ngobrol ketika thank you ketika mau ngobrol unmute baru ngobrol supaya kita akan tenang supaya kita dengar oke yang mau ngobrol ngobrol aja yang tadi siapa tadi yang ngomong tadi jadi gini kak aku sempat mewah sama perjimikan itu bukan apa-apa kakak kita tuh gimana ya ngomongnya susah juga gak apa-apa aku tuh udah terlalu berharap kak aku berharap banget sama perjimikan itu tapi ternyata malah zong gitu loh kak ngerti kan disini juga aku kecewa sama diri aku sendiri karena gimana ya kecewanya tuh karena aku terlalu berekspetasi tinggi nyatanya ekspetasi aku tuh gak sesuai sama apa yang aku inginkan itu loh contohnya yang dimana Sintia yang part dimana ya gak sesuai mungkin ya memikirkan itu kayak aku tuh terlalu berekspetasi si ini sama si ini tapi aku juga kecewa sama aku sendiri kamu kecewa kenapa kamu kecewa? kecewanya karena ekspetasi aku itu loh kak jadi kamu gak seperti yang kamu inginkan terjadinya ya jadi aku juga ngerasa bersalah ngerasa bersalah karena ekspetasi para jet squad itu bikin kakak-kakak semua itu jadi gak nyaman malah jatuhnya malah kita sendiri jadi gimana ya kakak kan jadi gak elah beberapa hari nah itu kesalahan terbuka bagi aku ya karena bagi aku tuh kakak tuh semua ya my second home karena aku gak punya temen cerita terus liat kakak life itu bener-bener jadi modebuster bagi aku gitu loh hmm gak tau ya aku tuh kalau mau speak up takut salah terus disalahin gitu lah gak apa-apa gak apa-apa guys ini nonton kita sharing konserangan itu karena kembali guys kalau kalau kalian merasa kalian gak ada salah kalian boleh ngejudge orang kalian boleh kalian boleh mengejudge orang kalau kalian merasa kalian gak ada kekurangan tapi kalau kalian merasa kekurangan kalian bisa pikir sendiri jadi gini kak Sintia kalau menurut aku kak Sintia gak usah terlalu banyak rasa bersalah karena hal yang mungkin kak Sintia pikir begitu sama yang penting itu sudah sudah menjadi kalau menurut aku kak Sintia ada benernya juga ada benernya juga dengan pergimikan kita jadi itu jadi pelajaran juga buat kita supaya kita gimik tapi ada hal-hal yang mungkin kita akan lebih-lebih lagi dibatasi dan itu bener karena karena kan yang bikin kita yang bikin kita kuat karena kalian jadi ketika mungkin contohnya ada suatu hal yang lebay boleh tapi lebaynya mungkin terlalu berlebihan sehingga ekspetasi itu keluar jadi ya kalau menurut aku selain Kak Sintia yang mungkin merasa sempat sempat kecewa gak usah terlalu berkecewa dan kalian juga makanya aku bilang kalian sebenarnya yang mungkin merasa gimik kita terlalu berlebihan tapi tetap sebenarnya kalian support kita kita tahu cuman kalian tetap support kita cuman di saat gimik itu terlalu berlebihan itu yang memang nah kalau menurut aku itu pelajaran yang baik ingat dalam rumah itu rumah itu kalau kalau anggotanya selalu baik-baik aja enggak enggak coba cari dimana-mana dimana nama rumah-rumah atau rumah tangga atau keluarga pasti ada yang namanya perselisihkan perbedaan pendapat pasti ada enggak mungkin sama enggak mungkin sama pasti kita ada perbedaan pendapat nah ini untuk memberikan kita saling kasih masukan saling support antara visual lokal dan juga jazz squad jadi kita juga dapat masukan jadi kita saling apa ya kita tuh saling ini kejurutnya aku boleh ngomong gak boleh-boleh kalau menurut aku sih kan kita tuh sebagai jazz squad itu kayak ngedukung-ngedukung aja sih kayak gimmick gimmick kalian tuh kan untuk menghibur kita juga bukan harus kita berekspetasi gimmick kalian harus sama ini kayak misal kajiji kan best locknya sama karirin kita tuh jangan berharap bahwa kalian tuh emang harus sama orang itu juga gitu karena itu kan hiburan buat kita para jazz squad gitu aku sih gak ada masalah buat gimmick-gimmick kalian itu karena aku terhibur banget jujur kalau kalian live aja ya aku tuh kayak happy kayak gitu loh karena mengisi kekosongan aku jadi mau gimmick apapun itu aku menikmati banget sumpah aku ini gak gak berlebihan ya karena kalau misalnya ngeliat kalian live kalian tuh kayak dapet banget ke keluarganya aku happy banget sumpah jadi di luar kayak ada yang bilang aku maaf ya aku ngomongnya rada gitar aku gak nyangka diterima gak apa-apa jadi aku happy banget lah setiap kalian misalnya ada juga berapa hari live gitu gak live aku kayak ya kurang deh ini penghiburnya kayak gitu jadi gimmick apapun itu aku kayak support iya nih lucu nih kalau misalkan kayak kak Gabriel sama Piti dijodoh-jodohin nah mereka kan sering tuh di ajak kembar-kembaran nah itu kan jadi kayak lucu sih kak kayak kita sebagai jasku tuh ngambilnya apalagi mereka sering kan buat-buat foto A itu kak Gabriel terutama sering banget gangguin kak Piti kan itu seru banget sumpah kalau kalian udah mulai jahir-jahirkan satu sama lain kayak kak Jurgis seharusnya gangguin kak Ririn malah gangguin Asia itu jadi kocak banget aku suka banget kalau udah kayak gitu malah yang dianggapnya gimmick aku rasa itu cara kalian itu susah loh kalian tuh buat kami peribuan orang itu terhibur susah banget jadi kita tuh sebisa mungkin support hargai dan tonton nyikmatin aja gitu karena kalian juga gak mudah jadi menghibur kami semua kayak gitu aku happy banget kalau ngeliat kalian aku sih gitu menurut aku wah terima kasih aku aku ngerasa banget loh aku aku dari dari jaman ehli belum ada visual lokal aku sering nonton nonton banget tuh kayak ih ini judulnya jamet tapi kok seru ya gitu dan semenjak kalian keluar para vislog-vislognya aku makin super duper happy banget banget gila apalagi vislog-vislog itu kayak kalian gak aku ya Allah sesuai ekspetasi banget menghiburnya kocaknya patang pasangannya tuh kayak ya Allah masya Allah aku suka banget aku nanya kamu banget loh ini diterima kak Jurgi aku aku apanya eh bisa gak ya bisa gak ya ternyata ya Allah makasih kak Jurgi thank you juga loh kak ini mewakili banyak banget yang nonton ini dan mereka setuju-setuju jadi mewakili yang mungkin makanya mereka kalau aku ya aku sebagai just quit banget dari awal-awal tuh video Elhija tuh aku waktu kerja dulu kan aku kerja di RS kalau lagi gak banyak pasien orang-orang hidupin musik aku nonton Elhija di bawah aku 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 diradi kok nonton apa sih kata temen aku gitu kan itu kayak enggak ini kayak seru aja loh walaupun kayak itu kan cuma beberapa menit sih aku tuh aku ngarutnya Elhija sama sekali posting tuh berapa jam juga aku panten seru banget ke alurnya gitu mungkin ngeditnya susah kali ya kan aku suka banget suka banget ya pokoknya kasih yowoh thank you semua jasih juga dan aku harap untuk yang saya mungkin yang lain gak usah saling 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 maaf aku jadi aku tuh bukannya mau gimana ya aku bukannya mau debatin masalah ini cuman oke aku minta maaf buat para jet squad yang gak suka sama kata-kata aku oke lah aku disuruh turun oke makasih Kak Jorgi gak apa-apa Cynthia gak bisa aku minta maaf banget karena ya memang aku salah iya maaf aku banyak bacot oke bener aku habis menurut aku aku juga selalu dukung Kak Jorgi aku dukung semua Fislaw enggak aku cuma like eh maaf eh kasih dia kasih dia gak boleh kayak gitu coba-coba makanya kan aku bilang kalian boleh di boleh di boleh di di makanya aku bilang ke kalian jet squad sebenernya tetap ketika ketika aku bilang gini ya sorry ya kalau kalian ngerasa kalian gak ada salah apapun itu mau bukan cuman dalam jet squad dalam kalian fans mau dalam kehidupan kalian kalau kalian merasa kalian gak pernah memiliki kesalahan kalian boleh menjahat orang aku minta maaf ya aku gak masuk nyinggung tapi itu pendapat aku Kak Cintia juga Kak Cintia juga punya hak kok maaf ya iya jadi gak ada yang disalahin gini loh kalau Kak Cintia juga semangat gak apa-apa sebelum kalian minta maaf dengan diri kalian sendiri dengan kesalahan kita mau minta maaf dengan diri bersama Tuhan minta maaf lo sempuni orang lain jadi kalau kalian ngerasakan gak ada salah gak perlu kasihan juga Kak Cintia makanya aku bilang kan malah yang aku pengen dinaikin ini oke lah kalau begitu aku juga pribadi mohon maaf kalau mungkin aku sempat mengungkit membahas lagi ini cuman aku disini tujuan mengungkit ini bukan untuk mempecah belahkan kita bukan untuk saling menyinggun tapi aku malah ingin bagaimana supaya karena aku merasa kalian tuh walaupun ini sudah selesai banyak yang ada aman tapi kalian secara ada membuat kubuh aku merasa kalian pasti ada menyerang yang memberikan komen itu padahal menurut aku dua-duanya bisa diambil positif karena aku bilang kan kita tuh saling ini saling support jadi aku harap banget aku harap mau kayak Kak Cintia siapa hargai orang mau orang itu melakukan kesalahan kalian harus hargai orang itu kalau kalian kekecuali kalian merasa diri kalian gak pernah membuat salah sepanjang hidup kalian boleh ngejar seorang dia salah dia begini dia gak boleh kayak gini tapi kalau kalian merasa kalian pernah melakukan kesalahan coba kalian pikirkan lagi ya karena hal itu yang membuat orang lain sakit hati bisa sakit hati kasihan aku gak mau gitu kan aku maunya kalian gini kenapa aku naik karena aku ngerasa belum 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 kawin lagi oke apa ya aku kasih turun dulu ya thank you kak yang udah ngomong dan yang lain mungkin belum sempat ngomong aku minta maaf juga ya kalau ada yang salah mengenaku ya makasih ya udah mau naik terima makasih juga kak oke guys jadi aku harap kalian mau di grup telegram mau di grup telegramnya mau defense mau defense defensenya Ale JJ Nasya mau defensenya Ririm mau defensenya Pak Mui mau defensenya Fias mau defensenya Eja mau di Jetskate pun saling saling mengingatkan saling support dan jauhkan hal-hal yang ini sih pelan-pelan kita harus berpikir untuk orang lain jangan jangan lo fokus sama diri sendiri yang karena ingat ya kesalahan itu wajar dan semua orang pasti punya salah oke aku minta maaf kalau aku membahas ini karena aku memiliki harapan supaya kalian tuh aku aman-aman malah saling saling mengampuni satu dengan yang lain saling memaafkan orang sukses mau berproses tapi orang gagal mempunyakan protes orang orang sukses mau maju bareng mau mau saling support tetapi orang yang gagal suka akan apa ya berselisihan oke thank you so much semuanya malai kata-kata terakhirku oke begini aja deh terima kasih semuanya yang sudah sudah join sudah support dan ada pesan-pesan yang aku ingin sampaikan tapi di vlog aku pagi mungkin pokoknya hari ini hari apa ini sudah hari minggu aku akan posting di hari minggu semoga lewat vlog itu ada kata-kata ya kata-kata yang bisa menjadi kata-kata dan juga semoga ada hal yang baik yang bisa kita petik disitu dan saling support oke mohon maaf aku kalau ada salah wah pokoknya kalian tuh keren deh aku harap aku minta maaf kepada yang mungkin mungkin ngerasa sakit hati atau menangis karena mungkin sorry ya kayak contoh dibully atau diserang itu sih harapanku kita baik-baik aja oke sampai ketemu di aku ketemu kamu di lain waktu thank you yang udah nonton dari awal hingga akhir bye-bye blok-blok aja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati